Warriors Promise Season 182 Bab 2821, Kehidupan Yang Menyedihkan Di bawah kepemimpinan yang mulia Gu Ye, Sumo datang ke bagian terdalam lembah tempat markas besar aliansi Bintang Tianlan berada. Ini adalah dinding batu yang tingginya ratusan kaki dan membentang puluhan mil. Tidak ada bangunan di sini dan sangat sepi. Master Gu Ye berjalan ke dinding batu, melambaikan tangannya, dan dinding batu di depannya berputar dan berubah menjadi lorong gelap. Masuk sendiri, Yang Mulia Gu Ye memandang Sumo. Sumo mengangguk. Dia berpikir bahwa Lord Gu Ye akan pergi bersamanya untuk melihat pemimpin aliansi, tetapi dia tidak mengharapkan pihak lain untuk membiarkan dia pergi sendirian. Namun, dia tidak bisa menolak, jadi dia melangkah ke lorong yang gelap. Setelah memasuki lorong, Sumo menemukan bahwa itu tidak gelap, tetapi sangat cerah. Namun, lorong ini jelas tidak mengarah ke kedalaman dinding batu, atau ke bawah tanah sesama penduduk desa, karena itu adalah lorong yang dibangun oleh kekuatan ruang, dan saya tidak tahu ke mana arahnya. Sumo melangkah maju, terus maju, berjalan selama seperempat jam sebelum dia keluar dari lorong ruang angkasa. Di mana Anda bisa melihat, ada matahari yang sangat besar. Iya, itu matahari, matahari besar, seperti bintang raksasa, merah dan terbakar dengan api yang mengerikan. Namun, meskipun Sumo berdiri di depan matahari, dia tidak merasakan kekuatan panas matahari. Mata Sumo melebar, dan dia melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa di sini, kecuali matahari di depannya. Hah. Pada saat ini, mata Sumo menyipit, karena dia akhirnya menemukan lokasi pemimpin aliansi, yang mulia Tuan Minghao. Tepat di depan matahari, ada sosok yang duduk bersila, karena orang ini duduk di tengah matahari, jadi dia tidak bisa melihat penampakan spesifiknya. Murid Sumo, temui pemimpin aliansi. Sumo membungkuh dan memberi hormat pada sosok di bawah sinar matahari. Segera, saya melihat putra matahari, sosok yang duduk bersila, perlahan-lahan bergerak keluar. Dia tidak bangun, dia masih duduk bersila, dan di antara dua nafas, dia keluar dari matahari dan datang ke depan Sumo. Pemimpin aliansi bintang Tianlan sepertinya berusia sekitar 60 tahun. Dia relatif kurus, mengenakan jubah putih, dengan pipi agak panjang dan sempit, dan janggut pendek 3 inci di dagunya. Sumo, apakah kamu tahu mengapa dewa ini ingin melihatmu? Tuan Yang Mulia Minghao memberi banyak perhatian pada Sumo dan bertanya dengan tenang. Aku tidak tahu. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit, tapi dia sudah menebak di dalam hatinya. Dengarkan Guye, kamu dari dunia tandus. Tanya Yang Mulia Guru Minghao. Ya, Sumo mengangguk. Apakah dunia yang sunyi akan dihancurkan? Tuan Minghao bertanya lagi. Ya, Sumo tercengang. Dia tidak mengharapkan situasi di alam tandus, dan Yang Mulia Guru Minghao benar-benar mengetahuinya. Meskipun Desolate World adalah dunia tingkat rendah, itu juga menghasilkan karakter yang menentang langit. Yang Mulia Guru Minghao berbisik, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sumo bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah ada orang yang menentang langit di dunia yang sepi? Apakah ada? Yang disebut makhluk tertinggi di dunia liar seharusnya tidak ada di dunia besar Yunlan, kan? Terutama di mata orang yang kuat seperti Yang Mulia Guru Minghao, itu seperti keberadaan semut. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik tertinggi kuno tertentu di dunia tandus yang telah mencapai titik di mana Yang Mulia Guru Minghao memperhatikan? Namun, Sumo tidak tahu, selain Tuan Gu Ye, leluhur iblis kuno, pendekar pedang pamungkas, dan Lian Wuxu, di dunia Yunlan, ada orang kuat lain di dunia liar. Sumo mau terdiam. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Minghao, jadi dia hanya bisa menunggu pihak lain untuk terus berbicara. Di setiap dunia besar, roh dunia akan lahir di sumber udara umum primordial dunia, putra keberuntungan dunia. Menurut pengetahuan dewa, roh dunia dari dunia yang sunyi bernama, Huang Yu. Itu telah jatuh ribuan tahun yang lalu, Yang Mulia Guru Minghao berkata dengan suara rendah. Sumo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan langsung mengerti bahwa segala sesuatu tentang dirinya dilihat oleh pihak lain. Selain itu, pihak lain sebenarnya tahu banyak tentang dunia tandus, dan bahkan tahu nama-nama mantan roh dunia. Apakah kamu Huang Yu? Tuan Yang Mulia Minghao menatap Sumo dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, Sumo menggelengkan kepalanya sedikit. Itu bukan karena dia terlalu jujur, dan dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Lord Minghao tentang dia, jadi dia hanya bisa mengakuinya dengan jujur. Master Minghao mengangguk sedikit, dan dia juga menyadari bahwa Sumo tidak mungkin menjadi Huang Yu, dia tidak cocok dalam semua aspek, dan dia tidak bisa menjadi tubuh Huang Yu. Sumo, tidak masalah apakah kamu gurun atau bukan. Yang penting adalah kamu memiliki valet ki, dan kamu akan penuh dengan kesulitan dan bahaya di masa depan. Kata Minghao. Pemimpin tolong beritahu, Sumo membungkuk dan memberi hormat dengan wajah hormat. Hong Meng Purple Ki, sebagai sumber dunia, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan paling misterius. Setiap roh dunia dengan ki ungu Hong Meng adalah orang terpilih, inti dari benua Yuan Shi. Tuan Minghao yang terhormat tampak serius, dan melanjutkan, karena ini, setiap roh dunia memiliki potensi tertinggi, dan sepuluh taois tertinggi di benua Yuan Shi semuanya adalah roh dunia, yang mengendalikan Hong Meng Shi. Gas. Dan sepuluh taois ini secara alami tidak dapat membiarkan roh dunia lain mengancam status mereka, dan mereka telah membunuh semua roh dunia. Sumo terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dia mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Pihak lain menegurnya bahwa dia memiliki valet ki dari Hong Meng, dengan bahaya tersembunyi yang besar, dan merupakan musuh yang ditargetkan oleh sepuluh master tao. Yang lemah memakan yang kuat, sepuluh taois tertinggi juga merupakan pemenang yang menonjol dari semua roh dunia di tiga ribu dunia. Kamu adalah salah satu dari sedikit yang selamat, atau satu-satunya yang selamat. Yang mulia Minghao menatap langsung ke arah sumo, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran sumo. Pemimpin, saya tidak berada di benua Yuan Shi, jadi para taois itu seharusnya tidak dapat menemukan saya, kan? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Bahkan jika kamu tidak pergi ke benua Yuan Shi, kamu akan ditemukan cepat atau lambat. Yang mulia guru Minghao menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan-tuan Tao itu memiliki kemampuan untuk menyelidiki dunia besar Yunlan. Sumo berpikir dalam-dalam. Venerable Master Minghao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Master Tao itu berada di puncak Marsial Tao dan kekuatan mereka menembus langit, tetapi mereka seharusnya tidak dapat menjelajahi dunia besar Yunlan, dan bahkan jika mereka memiliki ini. Kemampuan, mereka tidak akan memperhatikan mereka sepanjang waktu. Tiga ribu dunia. Bagus. Sumo mengangguk, kehilangan Master Tao yang selalu bisa melihat segala sesuatu di dunia Yunlan, bukankah dia dalam bahaya? Setelah ragu-ragu sejenak, Sumo bertanya, pemimpin aliansi, Hong Mengziki adalah sumber dunia. Secara teori, kelahiran setiap dunia besar akan melahirkan roh dunia, seperti dunia sepi yang akan dihancurkan di akhir saman. Di dunia besar, era baru lahir, apakah akan ada roh dunia lain? Iya, setiap dunia besar memiliki rentang hidup. Dunia besar yang lebih rendah berusia lebih dari 10 juta tahun, dunia besar sedang sekitar 50 juta tahun, dunia besar yang tinggi akan mencapai 100 juta tahun, dan setiap dunia besar akan dihancurkan. Di masa depan, era baru akan lahir. Master Minghao tahu segalanya, dan melanjutkan, setiap dunia besar memiliki era baru, dan roh dunia baru akan lahir, tetapi tanpa kecuali, mereka semua akan terbunuh, saya tidak tahu mengapa Anda bisa bertahan sampai sekarang, tapi masa depanmu kecil. Kata-kata yang mulia Minghao penuh dengan pesimisme, penuh pesimisme tentang masa depan Sumo, dan bahkan sikap pesimis yang sangat positif. Tidak ada masa depan, Sumo berbisik pada dirinya sendiri, kalimat ini benar-benar membuatnya emosional. Dia datang dari dunia besar langit, dan dia menghancurkan sepanjang jalan, menghancurkan belenggu, menghancurkan belenggunya sendiri, dan menghancurkan belenggu takdir. Namun, pada titik ini, dia belum mematahkan belenggu takdir. Adapun mengapa dia bertahan sampai sekarang, Sumo tidak ragu, karena dia sama sekali bukan roh dunia, dia hanya seorang pejuang biasa yang telah bergabung dengan energi ungu Hongmeng. Krisismu akan segera datang, yang mulia guru Minghao melanjutkan. Pemimpin tolong beri petunjuk, Sumo membungkuk lagi dan mengepalkan tinjunya. 3.000 dunia, setelah setiap dunia besar dihancurkan, di awal era baru, akan ada utusan dari benua Yuan Shi untuk menyelidiki 3.000 dunia. Ini adalah krisis hidup dan matimu. Tuan Minghao berkata, Hati Sumo tenggelam, kehancuran dunia tandus sudah dekat, apakah itu berarti utusan dari benua Yuan Shi akan segera datang? Dan, jika ada dunia besar lainnya yang dihancurkan lebih awal dari Gurun, maka utusan itu akan datang lebih cepat. Pemimpin, mengapa kamu memberitahuku ini? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sulit untuk memahami sikap pemimpin. Dewa ini memberitahumu ini, tentu saja aku harap kamu bisa selamat. Guru Minghao tampak serius, dan melanjutkan, Anda telah bertahan sampai sekarang, mungkin ini adalah kehendak Tuhan, dan, saya harap Anda dapat terus berjalan sampai Anda mencapai puncak. Mencapai puncak? Apa itu puncak? Taois. Wajah Sumo berat. Ketika dia berada di dunia langit, dia berpikir bahwa mencapai ranah Kaisar Wu adalah puncak seni bela diri. Ketika dia berada di dunia yang sepi, dia berpikir bahwa mencapai yang terkuat adalah puncaknya, tetapi tidak ada akhir untuk berkultivasi, dan tidak akan pernah ada puncak. Benar. Tiga alam dan enam jalan, di dalam lima elemen, di antara alam primordial, Dewa Tao adalah puncaknya. Yang mulia Tuhan Minghao sedikit mengangguk. Dia ingin Sumo hidup, bukan karena kasihan, juga bukan karena dia menghargai bakat, tetapi meninggalkan keberuntungan untuk dirinya sendiri. Terus terang, itu berarti berinvestasi di masa depan. Sumo, di masa depan, kamu bisa berkultivasi di Tianlan dengan tenang. Ketika cahaya kemerahan sembilan warna menyinari seluruh dunia, kamu harus melarikan diri. Yang mulia guru Minghao mendesak. Pemimpin aliansi, jika ini masalahnya, dunia ini sangat besar, di mana saya bisa menemukan tempat tinggal. Hati Sumo penuh dengan kesedihan, dia merasa hidupnya tidak pernah cerah, dan selalu dalam kegelapan. Meskipun peluangnya kecil, itu tidak semua peluang. Tuhan Minghao menghela nafas sedikit, lalu dia membalik telapak tangannya, batu giok putih muncul di telapak tangannya, melemparkan batu giok itu ke Sumo, melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah. Ya, pemimpin. Sumo mengambil slip giok, dan tidak buru-buru memeriksa isi slip giok, lalu membungkuk dan memberi hormat, dan perlahan mundur. Warriors Promise Bab 2822, Tiga Dunia. Sumo meninggalkan ruang khusus tempat yang mulia guru Minghao berada, dan kembali ke lembah tempat markas besar Tianlan berada. Ketika dia berjalan keluar dari lorong ruang angkasa di dinding batu, dia menemukan bahwa yang mulia Gu Ye masih di sana, menunggunya. Meskipun aku tidak tahu apa yang dicari pemimpin aliansi darimu, tapi pemimpin aliansi itu bisa dipercaya. Tuan Gu Ye berkata, sebelum Gu Yun mengancam Tianlan untuk menyerahkan Sumo, tetapi Tuan Minghao telah menyampaikan pesan untuk menjamin keamanan Sumo. Oleh karena itu, meskipun yang mulia Gu Ye tidak tahu persis apa yang dicari oleh yang mulia Minghao dari Sumo, dia tidak boleh jahat. Ya, Sumo mengangguk. Apakah kamu akan mengenal Gu Ye Star, atau tinggal di Tianlan Star? Tanya yang mulia guru Gu Ye. Aku akan pergi ke Gu Ye Xing. Kata Sumo. Setelah itu, yang mulia guru Gu Ye dan Sumo meninggalkan markas besar Tianlan dan kembali ke Gu Ye Xing. Sumo kembali ke guanya, dan gua yang baru saja digali tertutup debu. Dia mengayunkan lengan bajunya sesuka hati, dan dengan energi yang kuat, dia membersihkan seluruh gua. Duduk bersila di dalam gua, Sumo mengeluarkan batu giok yang diberikan oleh Yang Mulia Minghao kepadanya, dan memeriksanya dengan cermat. Ini hanya slip batu giok biasa, tetapi konten yang direkam di dalamnya membuat mata Sumo terbuka. Slip giok ini adalah gambaran dari 3.000 dunia. Menurut isi slip batu giok, di benua Yuan Shi, ada pohon tau yang besar dan kuno, yang disebut pohon dunia. Pohon dunia, memadatkan esensi dari daratan benua Yuan Shi, telah berevolusi menjadi 3.000 dunia, yang merupakan 3.000 dunia. 3.000 dunia agung, 1.000 dunia agung tinggi, 1.000 dunia agung sedang, dan 1.000 dunia agung rendah. Pohon dao, Sumo sedikit tercengang saat melihat ini. Di antara harta luar angkasanya, ada pohon tau. Tentu saja, pohon daonya bukanlah pohon dao yang asli, melainkan pohon buah kumis dao, yang tumbuh dari kumis pohon dao. Saat ini, pohon buah dao void masih tumbuh di harta ruang angkasa, tetapi jiwa pohon telah tertidur lelap. Tidak dapat membantu, Sumo memikirkan slip batu giok dan memasuki harta ruang angkasa untuk melihatnya. Setelah bertahun-tahun tumbuh, pohon buah dao su telah mencapai ketinggian lebih dari 30 kaki. Ini bukan lagi anakan kecil, tetapi masih jauh dari tubuh utamanya. Saya tidak tahu apakah pohon ini akan berguna di masa depan. Sumo berpikir diam-diam, kecuali beberapa dari 3000 janggut pohon buah dao su, yang dia berikan kepada Ling Xiang dan Kuan Ruhai, dia telah memberikannya kepada Ling Xiang dan Kuan Ruhai. Angsa. Saat ini, pohon buah dao su ingin berbuah lagi, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, dan buah dao su tidak lagi berguna baginya. Namun, pohon ini ditransformasikan dari akar pohon dao di benua Yuan Shi, dan jiwa pohonnya menyebut pohon dao di benua Yuan Shi sebagai ibu. Mungkin pohon ini akan sangat berguna di masa depan. Menarik pikirannya, Sumo terus melihat slip batu giok. Di antara 3000 dunia, dunia bawah dan dunia menengah, Yu Jian tidak memperkenalkan terlalu banyak, tetapi memperkenalkan beberapa dunia utama yang lebih tinggi. Dunia yang lebih tinggi tidak sama, seperti dunia Yunlan, yang hanya dapat dianggap sebagai dunia yang paling umum. Di antara semua dunia tinggi, ada beberapa dunia besar yang paling kuat dan tak tertandingi, dan beberapa bahkan takut dengan kekuatan super dari benua Yuan Shi. Di antara dunia besar ini, yang paling penting adalah tiga dunia besar, surga dan dunia manusia, dunia neraka, dan dunia iblis. Tiga dunia besar ini juga merupakan tempat terdekat dengan benua Yuan Shi. Mereka secara tidak langsung menikmati berbagai manfaat dari benua Yuan Shi, dan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari benua Yuan Shi tanpa batasan apapun. Surga dan alam manusia adalah dunia teratas dari ras manusia dan ras lainnya. Surga dan alam manusia memiliki sumber daya budidaya paling melimpah. Prajurit surga dan alam manusia memiliki bakat kultifasi terkuat, sehingga disebut dunia puncak ras biasa. Dunia dewa benar-benar berbeda. Seperti namanya, ada banyak sekali hantu yang tinggal di sini, dan mereka bukanlah jenis hantu yang dimiliki dunia besar biasa, tetapi hantu dan hantu sungguhan. Kekuatan dunia dewa tidak kurang dari surga dan dunia manusia, atau bahkan lebih baik. Alasan utamanya adalah bahwa dunia dewa dapat menyerap jiwa-jiwa yang jatuh dari benua Yuan Shi dan bahkan 3.000 dunia. Adapun dunia iblis, itu juga bukan masalah sepele. Tidak hanya iblis surgawi, iblis sejati, iblis kuno, tetapi juga ribuan iblis seperti iblis yin, iblis menelan, dan iblis darah. Sebagian besar dari 3.000 dunia memiliki iblis, dan dunia iblis adalah tempat paling ideal bagi iblis untuk hidup. Bahkan banyak iblis yang lahir di benua Yuan Shi akhirnya berlindung di dunia iblis. Di antara slip giyok, ada banyak perkenalan tentang dunia surga dan manusia, dunia neraka, dan dunia iblis. Selain itu, ada hampir 100 dunia besar, dan ada juga perkenalan singkat. Setelah waktu yang lama, Sumo membaca semua isi slip giyok, dan diam-diam menghafalnya. Isi slip giyok adalah pembuka mata baginya. Yang paling penting adalah bahwa slip giyok menggambarkan pintu masuk ke dunia besar lainnya, di mana ratusan dunia besar tingkat tinggi dapat berinteraksi satu sama lain. Akses, tetapi ada batasan. Halo. Setelah membaca semuanya, Sumo menghela nafas panjang. Jika semuanya seperti yang dikatakan Tuan Minghao, maka isi dari slip batu giyok ini memang bisa memberinya kesempatan hidup. Paling tidak, ada tempat untuk melarikan diri. Sambil menghela nafas, Sumo berhenti memikirkan masalah ini. Pasti ada jalan ke depan gunung, dan itu tidak harus jalan buntu. Sekarang tidak perlu melihat ke depan. Setelah itu, Sumo perlahan menutup matanya dan mulai memperbaiki roh primordialnya dan menggabungkan hukum. Roh primordial Lin Musyeng dan Yang Mulia Tianjue masih berada dalam roh primordial terlarangnya. Mereka belum disempurnakan, dan kristal hukum mereka belum bergabung. Lin Musyeng memiliki semangat tahan luntur, dan Yang Mulia Tianjue memiliki semangat ketakutan. Ini adalah roh yang kuat dan tingkat tinggi. Sumo mulai dengan Lin Musyeng. Orang ini sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menghentikan pemurnian Sumo. Di bawah pemurnian skala penuhnya, dia benar-benar disempurnakan dalam beberapa jam. Penggabungan hukum puasa membuat Sumo sedikit berusaha, dan butuh lima hari penuh. Namun, ini adalah hukum perantara tingkat delapan, belum lagi menghabiskan beberapa hari, bahkan jika perlu beberapa tahun. Pemurnian Master Tianjue tidak sulit, dan hukum ketakutan membutuhkan waktu enam hari untuk berintegrasi dengan sukses. Ini juga merupakan hukum tahap tengah dari Orde Kedelapan. Yang mengejutkan adalah, dalam semangat primordial dari makhluk tertinggi, Sumo telah memurnikan dua jenis kristal hukum. Selain hukum ketakutan, ada juga hukum pedang, yang juga merupakan tahap tengah delapan. Kekuatan ketiga hukum ini juga digabungkan dengan bagian dari kekuatan sumber di tubuh Sumo. Sejauh ini, kekuatan sumbernya telah dikurangi menjadi sebanyak 12 bagian, dan setiap kekuatan sumber memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Memperoleh tiga jenis hukum tingkat menengah kedelapan sekaligus, segera membuat kekuatan Sumo melambung. Selanjutnya, roh primordial yang halus juga diintegrasikan ke dalam Ki Ungu Hongmeng-nya, yang sangat mendorong pertumbuhan kekuatan Ki Ungu Hongmeng. Bahkan, meskipun dia masih merupakan basis kultifasi dari alam tertinggi, Sumo memiliki keberanian untuk melawan Tuhan yang baru saja mencapai alam penciptaan. Tentu saja, itu hanya keberanian. Pembangkit tenaga di alam ciptaan jauh lebih kuat daripada para pejuang di alam atas. Ada perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun Sumo memiliki keberanian untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan, bisakah dia bersaing? Pembangkit tenaga listrik rilem penciptaan tidak diketahui. Pada hari-hari berikutnya, Sumo tidak lagi meninggalkan gua, dan mulai berlatih dengan tenang di dalam gua. Menahan sumber kekacauan, memahami kekuatan hukum, semuanya sangat stabil. Warriors Promise Bab 2823, hati selalu lembut. Bab 2824, hati selalu lembut. Waktu itu seperti air, tahun-tahun berlalu dengan cepat. Di dalam gua, Sumo telah duduk diam selama dua tahun. Dalam dua tahun terakhir, ia terus-menerus meredam sumber kekacauan dan mempelajari hukum puasa. Karena dia ingin menggunakan hukum kecepatan untuk mempengaruhi kesempurnaan agung dari alam tertinggi, dia berfokus untuk memahami kekuatan hukum ini. Meskipun karena peleburan kristal hukum, ia dapat menguasai hukum puasa dalam sekejap, tetapi harus hukum yang ia rampok, dan perlu pemahaman dan integrasi yang konstan. Namun, ketika tingkat hukum yang dia gabungkan semakin tinggi dan tinggi, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Selain itu, hukum puasa ini sangat misterius, dan kesulitan pemahamannya beberapa kali lipat dari lima elemen biasa. Set. Pada hari ini, ada kilatan cahaya, dan sesosok muncul di depan gua Sumo, dan orang yang datang adalah Tuying. Tuying berdiri di depan gerbang gua, tampak agak ragu-ragu, karena dalam dua tahun terakhir, banyak prajurit datang untuk melihat Sumo, dan mereka semua kembali dengan kecewa. Jadi, selama dua tahun terakhir, dia tidak mengganggu Sumo. Masuk, suara Sumo datang dari gua, yang membuat Tuying terkejut. Segera, dia tersenyum sedikit, dan melangkah ke dalam gua, dan datang ke ruang batu yang luas dan sederhana di bagian terdalam. Gua Duduk Sumo menyelesaikan latihannya dan melambaikan tangannya. Tidak ada kursi di gua, dan Tuying duduk di depan Sumo. Sumo, aku tidak akan berterima kasih lagi atas apa yang terjadi terakhir kali, selamat atas kultifasimu dan memasuki alam tertinggi. Tuying berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana denganmu? Kapan kamu bisa melangkah ke alam tertinggi Xiao Cheng? Sumo bertanya. Alam tertinggi Xiao Cheng? Tuying tersenyum masam dan berkata, saya tidak memiliki kecepatan yang Anda miliki. Bahkan jika itu cepat, itu akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 tahun. Petik 2. Kalau begitu pergi ke Menara Waktu lagi, setidaknya kamu bisa menghemat waktu beberapa kali. Kata Sumo. Ini akan memakan waktu 7 atau 8 tahun untuk mengandalkan time tower. Tuying berkata tanpa daya. Jika tidak ada time tower, dia akan membutuhkan waktu puluhan tahun. Uh gelombang-gelombang. Sumo tersenyum tanpa berkata-kata. Faktanya, kecepatan kultifasi Tuying setara dengan seorang seniman bela diri jenius biasa. Sumo, aku datang kepadamu kali ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kata Tuying. Apa masalahnya? Baru-baru ini, aliansi bintang awan kuno terlalu tenang, dan itu agak aneh. Saya ingin tahu apakah mereka memiliki konspirasi. Tuying berkata dengan ekspresi serius, mengenai keluhan dengan Sumo, aliansi bintang awan kuno menderita lagi dan lagi. Ia percaya bahwa aliansi bintang awan kuno tidak akan menyerah. Sumo merenung ketika dia mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan tindakan aliansi bintang awan kuno sekarang. Apa yang dia pedulikan adalah apa yang disebut utusan benua Yuan Shi, dan bagaimana dia bisa menjadi salah satu dari sepuluh guru Tao. Bertahan hidup. Namun, selama kamu tidak meninggalkan wilayah aliansi bintang Tianlan, Ren Guyun memiliki segala macam cara dan tidak dapat menahannya, jadi kamu tidak boleh keluar sendirian. Tuying melanjutkan. Yah, aku mengerti. Sumo mengangguk. Sebenarnya, dia punya rencana untuk meninggalkan dunia Yunlan, tapi tidak sekarang. Pokoknya, demi keamanan, jangan keluar dengan mudah. Dengan bakat Anda, dalam beberapa ratus tahun, aliansi bintang awan kuno tidak akan dapat membantu Anda. Kata Tuying. Terima kasih atas saranmu, aku akan berhati-hati. Sumo menyerah pada Tuying. Haha. Sumo, aku harus berterima kasih. Tuying tersenyum tulus, lalu bangkit dan berkata, aku tidak punya pekerjaan lain, jadi aku tidak akan mengganggu meditasimu, jadi aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Tuying siap untuk pergi. Saudara Tuy, tunggu. Sumo buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, aku punya satu hal, aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku. Apa masalahnya? Tuying berhenti. Sumo merenung sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, era dunia yang sepi akan segera berakhir, dan kehancuran seluruh dunia sudah dekat. Kali ini mungkin 10 tahun, atau mungkin 100 tahun atau 1000 tahun, dan ada ratusan juta di dunia yang sepi. Segudang makhluk, ada banyak prajurit, maksudku, bisakah kamu membantu mereka? Tuying terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Sumo benar-benar meminta ini. Saudara Su, itu bukan tanggung jawab Anda atau misi Anda untuk menyelamatkan rakyat jelata. Tuying berkata, dia tidak menolak atau setuju. Hati selalu lembut. Sumo menghela nafas. Dia tahu bahwa hidup dan mati semua prajurit di dunia yang sepi tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan semua orang, tetapi dia berdiri, dan dia tidak tahan. Anda harus tahu bahwa para pejuang di dunia yang sepi bukan seribu, atau sepuluh ribu, tetapi puluhan ribu, tak terhitung, dan bahkan beberapa orang yang terkait dengannya masih berada di dunia yang sepi. Oke, karena kamu ingin menyelamatkanku, maka aku akan pergi ke dunia yang sepi. Tuying mengangguk, karena Sumo memiliki permintaan ini, dia tentu saja tidak bisa menolak. Namun, masalah ini tidak mudah ditangani. Ada terlalu banyak prajurit di dunia yang sepi. Sangat sulit untuk membawa mereka semua. Tidak, kamu tidak perlu tahu gurun. Anda pergi ke jade Rockstar dan menemukan Sandman yang tiada tarahnya. Mereka akan mengaturnya. Sumo berkata, sekarang dia sangat mempercayai Tuying, jadi keberadaan Sandman yang tiada tarah juga sangat penting. tidak saling menyembunyikan. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik Sandman yang tak tertandingi telah mengikutinya ke dunia besar Yunlan dan berjalan sepanjang jalan. Jelas, mereka jauh lebih sadar akan rute kembali ke dunia yang sepi daripada Tuying. Sekte ilahi yang tiada tarahnya. Orang-orang yang kamu bawa dari dunia tandus itu. Tuying bertanya. Dia sudah lama menduga bahwa kedatangan Sumo ke Yunlan pasti membawa kekuatan seperti Kuil Chang Kiong bersamanya. Ya, Sumo mengangguk. Di mana bintang Yuyan, Tuying bertanya. Lokasi Yuyan, ke arah yang jauh dari aliansi bintang awan kuno, tidak boleh terlalu jauh dari aliansi bintang Tianlan. Sumo berkata, sekarang bahkan dia sendiri tidak tahu di mana bintang Yuyan berada, bagaimanapun juga, dia pergi. Pada saat Yuyan Xing, Yuyan Xing telah mengembara. Namun, dia menginstruksikan Primal Chaos King dan yang lainnya untuk memberi tahu mereka perkiraan lokasi Yuyan Star, sehingga mudah untuk menemukannya. Apa karakteristik bintang ini? Saya akan mencarinya. Tuying bertanya lagi. Bintang Yuyan tidak besar, sekitar 1 per 5 ukuran bintang Guye. Sumo memberi tahu Tuying tentang penampilan Yuyan Star secara detail. Oke, aku akan menangani masalah ini, Tuying mengangguk. Yah, hati-hati, jangan biarkan orang-orang Guyun mengetahui keberadaanmu. Anda memberi tahu orang-orang dari Sekte Divine Peerless tentang masalah ini, dan mereka secara alami akan mengaturnya. Anda tidak perlu kembali ke dunia yang sepi secara langsung, kata Sumo. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Tuying mengangguk, orang-orang Guyun tidak akan memperhatikannya sama sekali. Selain itu, lingkungan aliansi bintang Tianlan sekarang sebersih air, dan hampir tidak ada mata-mata Guyun. Berhenti bersandar, Tuying mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan gua Sumo. Sumo duduk sendirian di gua, memikirkan cara selanjutnya. Terakhir kali dia ingin memeriksa situasi Xiaomo, tetapi dia terpaksa menghentikannya. Sekarang dia jelas tidak bisa melakukannya. Namun, dia sudah memberi tahu Ling Xiang tentang ini, dan pihak lain akan diam-diam mencari tahu tentang Xiaomo. Adapun utusan dari benua Yuan Shen, tidak ada waktu yang pasti kapan itu akan datang. Ketika utusan dari benua Yuan Shi tiba, dia harus melarikan diri dari dunia besar Yunlan, kemanapun dia pergi. Namun, sebelum pergi, dia ingin membunuh Tuan Tuying, karena ini terkait dengan kebangkitan Qian Sunyu. Sebelum Sumo melahap Zixiao, menggunakan kekuatan roh primordial hidup dan mati dan hukum hidup dan mati, vitalitas Qian Sunyu telah meroket, dan vitalitas tubuhnya lebih kuat daripada prajurit biasa dari kerajaan dewa-dewa. Namun, Qian Sunyu masih tidak memiliki atribut, karena tidak ada jiwa, hanya jejak oksesi. Tidak mungkin untuk membentuk kembali jiwa. Itu benar-benar mengejar bayangan. Satu-satunya cara adalah membiarkan oksesi Qian Sunyu tumbuh, dan tumbuh lagi, ke titik di mana ia dapat mengendalikan seluruh tubuh. Kemudian, pada saat ini, Qian Sunyu bangun. Tuan Tuying yang terhormat adalah kunci untuk menghidupkan kembali Qian Sunyu, karena orang ini juga mengupuk hukum hidup dan mati, dan jauh lebih dari seratus kali lebih kuat daripada Zixiao. Sumo yakin bahwa ketika dia mencapai kesempurnaan agung dari alam tertinggi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Lord Tuying. Jadi, untuk saat ini, dia masih harus menerobos kekesempurnaan agung dari alam tertinggi sesegera mungkin. Setelah waktu yang lama, Sumo bangkit, meninggalkan gua, dan pergi ke menara waktu Tian Lansing. Warriors promise bab 2824, dia akan pergi. Bab 2825, dia pergi. Sumo tiba di menara waktu dan melihat lelaki tua berambut putih itu menjaga menara di lantai satu lagi. Senior, aku akan ke lantai 5 selama 10 tahun. Sumo membungkuk dan memberi hormat, dan menyerahkan cincin penyimpanan, yang berisi originium yang telah dibudidayakan di lantai 5 selama 10 tahun. Sumo, kamu tidak perlu membayar batu sumber. Anda akan bebas biaya di tempat kultivasi manapun di Skylanteran Star Alliance di masa depan. kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Uh! Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu, bagaimana dia masih bisa diperlakukan seperti ini. Sumo, di aliansi bintang Lentera Langit, Anda bisa mendapatkan sumber daya dan harta apapun yang Anda butuhkan, selama aliansi memilikinya. Orang tua itu melanjutkan, ini, ini benar-benar menyanjung untuk generasi muda. Sumo berkata dengan suara yang dalam bahwa dia tidak sopan, dia hampir tidak berkontribusi pada aliansi bintang Tianlan, dan Tianlan juga kehilangan banyak prajurit karena dia. Sekarang, Tianlan benar-benar memperlakukannya seperti ini, yang benar-benar membuatnya sedikit malu. Semua ada sebab dan akibat, kamu tidak perlu panik. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, naik. Setelah berbicara, lelaki tua itu berhenti berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Terima kasih, senior. Sumo membungkuk dan memberi hormat, mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia datang ke lantai atas menara waktu, yang merupakan ruang lantai lima. Karena konflik antara Tianlan dan Gu Yun telah sepenuhnya meredah, ada banyak orang di lantai lima menara waktu. Ruang kecil itu ramai dengan hampir dua ribu orang, hampir memenuhi seluruh lantai. Namun, begitu Sumo tiba, banyak orang bangkit. Banyak orang memandang Sumo dengan kekaguman di mata mereka. Tidak ada keraguan bahwa Sumo sekarang adalah orang pertama di bawah penguasa alam penciptaan dunia hebat Yunlan, dan tidak ada yang bisa melampaui dia. Ini bukan hanya konsensus aliansi bintang awan kuno, tetapi juga konsensus aliansi bintang Tianlan. Semua orang percaya bahwa di bawah Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan Sumo. Mungkin di seluruh dunia Yunlan, masih ada beberapa orang yang tidak puas. Mungkin ada prajurit alam tertinggi di dunia Yunlan yang hampir tidak bisa bersaing dengan Sumo, tetapi mereka harus mengandalkan kemampuan khusus. Tidak mungkin mengalahkan Sumo. Saudara Sumo, kamu akhirnya keluar. Saudara Su, saya selalu ingin mengunjungi Anda, tetapi saya tidak berani mengganggu meditasi Anda. Keponakan Sumo, kamu masih muda, tapi lelaki tua ini benar-benar mengagumimu. Murid-murid muda dari markas besar Tianlan, bahkan beberapa orang kuat generasi yang lebih tua, semua membuka mulut mereka, dan kata-kata mereka sangat rendah hati. Sebelumnya, mungkin mereka semua mengeluh seperti Yewuki. Namun, sejak terakhir kali Sumo mengalahkan Tianjue dan tiga lainnya, semua keluhan menghilang. Di dunia ini, kekuatan menentukan segalanya. Di hadapan kekuatan yang kuat, semua ketidakpuasan tidak ada lagi. Semuanya, bisakah kamu masih memberi ruang? Sumo bertanya dengan lembut sambil tersenyum tipis. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian banyak orang tertawa. Haha, Sumo, ruang di sini kecil, tetapi bahkan jika ada beberapa ratus orang, itu bisa diperas. Saudara Su, datang ke tempat saya, ruangnya luas. Ayo, mari kita buat tempat yang luas untuk Sumo. Banyak orang dengan senyum hangat membuka mulut mereka satu demi satu, dan segera mengosongkan ruang lebih dari sepuluh kaki di tengah. Ini membuat Sumo tersenyum kecut, orang-orang ini sangat baik padanya, mereka benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Sumo adalah bahwa di aliansi Bintang Lentera Langit, sebuah suara telah diturunkan secara samar dari manajemen puncak, yaitu, aliansi itu memperlakukannya sebagai seorang master. Meskipun suara ini tidak benar-benar diumumkan, semua orang mendengar angin, dan pejabat tingkat tinggi menyetujui. Jadi, sekarang di aliansi Bintang Lentera Langit, tidak ada murid yang berani meremehkan Sumo lagi. Perawatan kelas master. Melihat seluruh aliansi Bintang Tianlan, ratusan juta prajurit, Tuhan hanya 32 orang. Betapa terhormatnya menikmati perlakuan terhormat. Selain itu, di mata semua orang, bakat Sumo sangat tinggi, tidak hanya kekuatan tempur yang melawan langit, tetapi juga kecepatan kultivasi yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih semua. Sumo berterima kasih kepada semua orang. Dia tidak sopan, jadi dia duduk di kursi kosong yang dikosongkan oleh semua orang dan langsung menutup matanya. Uh gelombang-gelombang. Adegan ini membuat banyak orang yang ingin melanjutkan persahabatan mereka terdiam. Karena apa yang ditunjukkan Sumo, dia jelas tidak ingin mengobrol dengan mereka, jadi tentu saja dia tidak bisa berteman. Banyak orang marah, Sumo terlalu gila, kan? Mengapa kamu begitu sombong? Apakah Anda ingin berbicara dengan kami? Namun, meskipun saya sedikit tidak puas, saya tidak berani menunjukkannya di depan umum, jadi saya hanya bisa terus berlatih. Sumo menyilangkan lutut dan memejamkan mata, bermeditasi dengan tenang, dan mulai memahami hukum kebahagiaan. Tentu saja dia tidak memandang rendah orang lain, tetapi ada begitu banyak orang di sini, semua orang ingin dekat dengannya, berapa lama dia ingin bergosip. Jadi, dia mengabaikan siapapun dan mulai berlatih secara langsung. Di lantai lima menara waktu, laju aliran waktu lima kali lipat dari dunia luar. Dengan waktu yang cukup, Sumo dengan cepat menjadi benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Apa itu cepat? Cepat adalah kecepatan, cepat adalah perasaan, cepat adalah perubahan dalam ruang, cepat adalah mematahkan belenggu, cepat adalah dalam benak Sumo, dia terus-menerus memahami, terus-menerus memverifikasi, dan terus-menerus berpikir. Hukum puasa sangat penting bagi Sumo. Dia harus benar-benar memahami misterinya, dan menyadarinya seolah-olah itu adalah hukum kultivasinya sendiri, karena ini terkait dengan hidup dan matinya. Sampai jumpa, kecepatan Lin Musyeng tak tertandingi. Ini adalah kepercayaan diri bagi Sumo untuk melarikan diri di masa depan. Jika dia benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati dan kekuatannya tidak cukup, hukum puasa adalah membiarkan dia melarikan diri dan naik ke surga. Waktu terus berlalu, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, berlalu dengan tergesa-gesa. Meskipun sangat sulit untuk memahami hukum tahan luntur, dalam lima tahun terakhir, pemahaman Sumo tentang hukum tahan luntur telah diperdalam dari hari ke hari, dan pemahamannya tentang hukum tahan luntur telah terbalik. Pada hari ini, Sumo mulai mempengaruhi kesempurnaan agung alam atas. Dia diam-diam menelan cincin penyimpanan yang berisi sejumlah besar originium ke dalam roh primordial terlarang, dan di dalam roh primordial, dia secara langsung memurnikan batu originium yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, sumber kekuatan tak berujung dan agung dengan cepat memasuki tubuh Sumo. Bas gelombang-gelombang Tubuh Sumo penuh dengan cahaya dan aura, yang segera menyebabkan semua orang di lantai lima menarau waktu membuka mata mereka. Banyak orang memandang Sumo dan sangat terkejut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai kesempurnaan agung dari alam tertinggi? Bagaimana dia berkultivasi? Banyak orang tidak percaya. Sumo berlatih di tempat yang sama dengan mereka, dan mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Sumo. Mengapa kecepatan kultivasi begitu cepat? Saya berharap Anda mengalami kegagalan terobosan. Lebih baik tidak berhasil. Kamu tidak bisa melawan langit lagi, kamu pasti akan gagal. Banyak orang mengutup diam-diam di dalam hati mereka. Meskipun di permukaan mereka semua ramah dan ingin mengjilat Sumo, mereka masih sedikit tidak puas, atau cemburu. Mengapa? Kami telah bekerja sangat keras, dan kultivasi kami tidak akan dapat meningkat selama beberapa dekade, bahkan ratusan atau ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa, Sumo, begitu menantang? Ini benar-benar tidak adil. Anda harus seperti kami, hal yang paling adil untuk dilakukan. Sumo tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang, jadi dia mengabdikan dirinya untuk kultivasi alam. Sumber lima elemen yang berkelanjutan disempurnakan menjadi sumber lima elemen, dan meridian beredar di sekitar tubuh dan akhirnya bergabung menjadi dantian. Satu hari. Dua hari. Tiga hari. Tiga hari telah berlalu, dan banyak orang sedang menunggu hasil dari dampak Sumo di dunia. Namun, saat ini, banyak orang sudah tertawa di dalam hati mereka. Tanpa keberhasilan selama tiga hari, kemungkinan berhasil kurang dari 20 persen. Benar saja, seperti yang diharapkan semua orang, dua hari lagi berlalu, dan aura Sumo perlahan meredah. Dia gagal mencapai ranah. Diserang kekesempurnaan agung alam atas, dia jelas memiliki dasar yang baik dalam kultivasinya, dan kekuatan hukumnya cukup kuat, tetapi sepertinya selalu ada sesuatu yang hilang dan dia tidak dapat melewati penghalang kultivasi yang tak terlihat. Sumo tidak menyerah, dan terus menyempurnakan kekuatan sumber sambil terus memahami hukum puasa. Dengan cara ini, setelah lima tahun berlalu, Sumo mencoba menerobos kemacetan kerajaan lagi, tetapi dia masih gagal. Hal ini membuat banyak hati mencibir dan merasa segar kembali. Bukankah kamu Sumo sombong dan tidak mau memperhatikan kami? Gagal mencapai ranah dua kali berturut-turut, dan bakatnya hanya itu. Alasan mengapa begitu menantang mungkin semacam petualangan hebat. Banyak prajurit yang akan pergi bahkan tidak pergi, menunggu untuk duduk dan menonton lelucon Sumo. Apa alasannya? Mata Sumo tertutup rapat, dia sama sekali tidak peduli dengan siapapun, dan dia terus-menerus berpikir di dalam hatinya. Setelah sepuluh tahun kultivasi, apakah itu fondasi kultivasinya, atau kekuatan hukum, itu cukup kuat dan kokoh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menembus kesempurnaan agung dari alam tertinggi. Mengapa? Mengapa gagal? Itu tidak masuk akal. Segera, Sumo secara kasar menebak alasannya, mungkin karena hukum melahap, yang merupakan hukum tabu saat ini. Hanya hukum tabu, yang ia pahami selangkah demi selangkah, yang dapat digambarkan sebagai hukum kelahirannya. Namun, tingkat hukum tabu terlalu rendah, dan hanya di urutan ketujuh akhir, yang lebih rendah dari hukum puasa di tahap tengah dari urutan ke delapan. Terlalu banyak. Sepertinya kita masih perlu menaikkan level hukum tabu terlebih dahulu. Sumo merasa sedikit tidak berdaya. Pada masa kritis ini, hukum tabulah yang membatasinya. Namun, hukum ini terlalu penting, dan dia tidak bisa menyerah. Untungnya, hukum tabu tidak perlu ditingkatkan ke tingkat ke delapan untuk saat ini, dan seharusnya hampir sama untuk meningkatkan kekesempurnaan besar tingkat ketujuh. Kalau tidak, dia tidak akan menembus ke alam tertinggi sebelumnya. Memikirkan hal ini dengan jelas, Sumo berhenti memukul alam kesempurnaan besar, dan mulai memahami hukum kelahirannya sendiri, kekuatan hukum terlarang. Namun, meskipun itu adalah hukum kelahiran sendiri, secara unik diberkati untuk memahaminya, tetapi pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki hukum tabu sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, Sumo tidak perlu membayar originium, dan Sumo terus memahaminya. Lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun, dua puluh tahun telah berlalu dengan tergesa-gesa, kekuatan hukum tabu terus ditingkatkan, dan itu tidak jauh dari kesempurnaan agung tingkat ketujuh. Akhirnya, dua puluh enam tahun kemudian, hukum tabu Sumo telah mencapai tingkat kesempurnaan besar tingkat ketujuh. Dia dapat dengan jelas merasakan di dalam hatinya bahwa kekuatan hukum telah meningkat ke tingkat yang baru. Kemudian, Sumo bangkit, meninggalkan Menara Waktu, dan berjalan menuju Gu Yexing. Dia tidak akan berada di Menara Waktu, dan dia telah mencapai kesempurnaan agung dari alam tertinggi, karena dia bukan orang bodoh, jadi dia secara alami memperhatikan mata dan ekspresi lucu dari banyak orang di sekitarnya. He he, yang disebut bakat tiada taraf itu hanya lelucon. Yaitu, ketika saya pertama kali datang ke Menara Waktu selama tiga tahun, saya ingin menyerang kesempurnaan agung dari alam tertinggi, tetapi saya gagal. Sekarang saya belum membuat terobosan selama 26 tahun. Alasan mengapa Sumo berkultivasi begitu cepat di masa lalu pasti adalah petualangan yang tidak terduga. Sekarang setelah ibu kota petualangan habis, tampaknya sangat biasa. Petik 2. Semuanya, malapetaka keluar dari mulutmu. Meskipun mulutmu menghina, itu sebenarnya cemburu. Setelah Sumo pergi, di ruang lantai lima menara waktu, saya langsung mengingat suara-suara itu satu demi satu. Banyak orang mencibir dan mengejek, tetapi banyak orang tidak setuju dengan apa yang dikatakan semua orang. Terobosan dan pergi. Setelah kembali ke rumah gua Gu Yexing, Sumo duduk di rumah gua dan menarik nafas dalam-dalam. Tianlan bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama, dia akan pergi, membunuh Taeying dan meninggalkan dunia besar Yunlan. Warriors promise Bab 2825 sebelum pergi. Bab 2826 sebelum pergi. Di dalam gua. Mata Sumo tertutup rapat, dia menelan sejumlah besar originium, dan dia bergegas untuk mencapai kesempurnaan agung dari alam atas. Kali ini, itu adalah hal yang biasa. Meskipun cukup sulit, butuh enam hari, tetapi akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan berhasil maju ke alam tertinggi. Setelah menembus kesempurnaan besar alam atas, Sumo sedikit mengkonsolidasikan kultivasinya dan terus tinggal di gua selama setengah bulan. Namun, dia tidak memberitahu siapapun dan meninggalkan Gu Yexing sendirian, menuju ke arah di mana Yu Yan Sing berada. Dia tinggal di Menara Waktu selama 26 tahun, dan lebih dari 5 tahun berlalu di dunia luar, tetapi Tuying tidak datang kepadanya dan memberitahu dia tentang situasi pergi ke Yu Yan Star, jadi dia ingin kembali ke Yu Yan Star untuk melihat. Kecepatan Sumo sangat cepat, karena dia mengendalikan hukum tahan luntur, dan seluruh orang di langit berbintang hampir seperti transformasi. Hukum kecepatan tidak hanya akan sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga akan menjadi senjata untuk menyelamatkan hidupnya di masa depan. Setelah Sumo meninggalkan Gu Ye Star, sosok Lord Gu Ye muncul di depan gua Sumo. Dia melihat ke langit dan melihat ke arah di mana Sumo pergi. Saya harap Anda bisa kembali lagi. Yang mulia guru Gu Ye menghela nafas sedikit. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika Sumo pergi kali ini, dia tidak akan pernah kembali, dan begitu dia kembali, itu akan mengejutkan seluruh dunia. Setelah Sumo meninggalkan aliansi bintang Tianlan, dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan, waspadalah bahwa seseorang akan mengikutinya. Namun, dia yakin bahwa bahkan seorang Master of Fortune Realm biasa pasti tidak akan dapat mengejar kecepatannya. Setelah meninggalkan situs aliansi Tianlan, dia mencari di mana-mana. Setelah hanya lima hari, Sumo menemukan Yu Yan Sing. Posisi jadir rockstar berada di arah yang berlawanan dari awan kuno, dan jarak dari Tianlan Star Alliance tidak terlalu jauh. Namun, jika hukumnya tidak cepat, seorang seniman bela diri tertinggi yang normal, diperkirakan akan memakan waktu 10 hari untuk terbang. Tentang Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, kekuatan senmen yang tiada taranya telah meroket beberapa tingkat. Enam atau 700 prajurit alam tertinggi di gerbang telah melampaui prajurit alam tertinggi lainnya di Yu Yan Star. Kelipatan dari jumlah Orang-orang tingkat tinggi dari Istana Ilahi Chang Kiong yang asli, Orang-orang tingkat tinggi dari Istana Raja Manusia, Orang-orang tingkat tinggi dari Istana Raja Dewa Tertinggi, dan personel tingkat tinggi dari ras kekacauan pada dasarnya telah mencapai negara tertinggi. Tentu saja, sejauh ini, di antara para dewa yang tiada taranya, belum ada seorang pejuang yang telah mencapai level tertinggi, tetapi orang-orang yang telah mencapai level tertinggi jauh lebih banyak daripada Chaos Yuan King, Rende Palace Master, Ultimate Sword King, dan longcang. Si orang, tetapi mencapai lebih dari 10 orang. Pada awalnya, ada banyak Raja Dewa Tingkat Tinggi di klan kekacauan dan Istana Raja Manusia yang telah datang ke dunia besar Yunlan begitu lama, dan para tetua dan pembangkit tenaga listrik ini juga mengumpulkan ledakan. Di aula gerbang ilahi peerless, Sumo duduk tinggi di kursi utama, dan Primal Chaos King duduk di kepalanya. Di aula utama, ada 6 atau 700 orang yang duduk di kerumunan yang ramai, semuanya adalah prajurit tertinggi, menunjukkan kekuatan gerbang surgawi yang tiada taranya. Begitu Sumo kembali, dia memanggil semua tetua Sandman yang tiada taranya. Di aula utama, ada keheningan. Sumo melihat sekeliling kerumunan dan bertanya dengan keras, apakah masih ada kedamaian di Jade Rockstar selama beberapa tahun aku pergi. Semuanya damai, kekuatan besar itu tidak berani memiliki perubahan sedikitpun. Chaos Yuan Wangdao, sekarang kekuatan Sandman yang tiada taranya berkembang pesat, dan kekuatan lainnya semakin hormat. Meskipun, di antara gerbang surgawi yang tak tertandingi, tidak ada seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang disebutkan di atas, tetapi keberadaan Sumo adalah penghalang yang tak terlihat. Dan orang-orang dari pasukan lain tidak tahu bahwa Sumo telah menjauh dari Yuan Star dalam beberapa tahun terakhir. Jade Rockstar dalam keadaan diblokir sepenuhnya. Semua berita dari dunia luar tidak diketahui oleh kekuatan lain di Yuan Star. Itu bagus, Tu Ying datang, kan? Sumo menganggup dan terus bertanya. Sumo, Tu Ying datang beberapa tahun yang lalu. Kami telah mengirim orang kembali ke dunia tandus. Namun, tidak mudah membawa orang dari dunia tandus, kata DC. Berapa banyak orang yang dikirim kembali? Sumo bertanya. Dipimpin oleh adik laki-laki Wei Tian, total 10 orang dikirim kembali. Master Istana Rende mengatakan bahwa di awalnya ingin kembali, tetapi mengingat keamanan Sandman yang tiada tarannya, dia tidak kembali. Namun, dia secara khusus menjelaskan bahwa dia akan mencoba mengeluarkan semua orang dari Istana Surga, Istana Bungi, Istana Setan, Istana Hantu, dan Istana Binatang. Keluhan dan keluhan di awal kini telah hilang. Enam Istana Reinkarnasi para Dewa pada awalnya adalah satu keberadaan, dan perlu untuk berkumpul kembali. Yah, hampir. Sumo mengangguk, Wei Tian secara alami adalah Raja Ilahi Wei Tian dari Klan Kekacauan, tapi sekarang dia pasti telah mencapai keadaan tertinggi. Semuanya, aku akan pergi besok, Yu Yan Sing akan terus berkeliaran, menjauh dari aliansi bintang Tianlan, dan menjauh dari aliansi bintang awan kuno. Sumo melihat sekeliling kerumunan dan memerintahkan dengan keras. Sumo, tapi apa yang terjadi? Keos Yuan Wang mengerutkan kening dan bertanya, dia tidak tahu apa yang dimaksud Sumo. Tentang situasi saat ini di dunia besar Yunlan, seseorang dari Peerless Sandman bertanggung jawab untuk bertanya di luar. Mereka juga tahu bahwa terakhir kali Sumo mengalahkan Tianjue dan tiga orang lainnya dan untuk sementara menyelesaikan keluhan mereka dengan Gu Yun. Masuk akal bahwa dunia Yunlan sangat tenang sekarang, dan Yu Yan Star tidak perlu terus bergerak. Untuk menghindari krisis hidup dan mati, perlu untuk mentransfer bintang batu giyok. Sumo tidak banyak bicara, tapi Peerless Sandman pasti akan mengikuti instruksinya. Semua orang menganggup ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tahu bahwa Sumo mungkin tahu sesuatu. Raja Yuan tetap, semua orang pergi. Sumo melambaikan tangannya, dan kemudian semua orang bubar, hanya menyisakan Sumo dan Raja Keos Yuan di istana. Sumo dan Primal Chaos King melakukan pembicaraan rahasia untuk waktu yang lama. Dia tidak menyembunyikan utusan dari benua primitif. Dia juga berkomunikasi dengan pihak lain tentang rencananya. Sumo, kami tidak dapat membantu Anda, kami hanya dapat memberi tahu Anda di sini, jangan khawatir tentang itu. Akhirnya, Primal Chaos King dengan sungguh-sungguh memberi Sumo kata-kata ini. Arti kata-katanya sangat jelas, Sandman yang tiada taranya akan sangat aman, jangan khawatir. Sumo tidak tinggal lama di Jade Rockstar. Selain melakukan percakapan pribadi dengan Primal Chaos King, ia juga menghabiskan beberapa jam bersama keluarga dan teman-temannya di Istana Dewa Langit. Pada hari kedua, dia meninggalkan Jade Rockstar. Sebelum dia pergi, dia berdiri di puncak gunung gerbang Sandman yang tiada taranya. Auranya yang kuat melonjak ke langit, memenuhi seluruh Jade Rockstar, menyebabkan banyak kekuatan dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Gemetaran. Setelah mengejutkan seluruh Jade Rockstar, Sumo diam-diam pergi dan langsung menuju ke arah Ancient Cloud Star Alliance. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkan Yang Mulia Master Tai Ying dengan kekuatan saya saat ini. Beberapa hari kemudian, Sumo telah mendekati aliansi bintang awan kuno, terbang di langit berbintang, pikirnya dalam hati. Juga, Yang Mulia Guru Tai Ying seharusnya tidak meninggalkan gunung suci gantung dengan mudah, dan sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk melahap lawan. Sumo ingin berurusan dengan Lord Tai Ying setelah dia mencapai alam ciptaan, tetapi dia takut dia tidak akan bisa menunggu saat itu. Menerobos ke alam keberuntungan adalah seratus kali lebih sulit. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam beberapa tahun. Pertama-tama, dia perlu melahap pembangkit tenaga listrik dari ranah keberuntungan untuk mendapatkan kristal hukum. Kedua, mungkin hukum tabunya juga perlu mencapai tahap awal dari tatanan ke-8 untuk memiliki harapan untuk dipromosikan ke alam ciptaan. Ini akan memakan waktu setidaknya 30 atau 40 tahun, atau bahkan lebih lama, untuk memahami hukum tabu ke tahap awal dari urutan ke-8. Bahkan di Menara Waktu Tianlan, itu akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 tahun. Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah ingin menelan pembangkit tenaga listrik dari alam penciptaan, betapa sulitnya itu. Di aliansi bintang Tianlan, tidak mungkin untuk melahap pembangkit tenaga listrik apapun di ranah penciptaan, dan tidak mungkin untuk melahap penguasa Tianlan. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Jika tidak ada kesempatan, maka kita harus menunggu sampai masa depan. Sumo diam-diam berkata dalam hatinya, pada kenyataannya, tidak ada urgensi untuk menelan Lord Ta Ying. Bagaimanapun, kondisi Qian Sunyu saat ini dapat dipertahankan selama ribuan tahun tanpa masalah. Selain itu, dia melahap Zisiao sebelumnya, dan kekuatan hidup dan matinya saat ini tidak lemah, yang dapat menjamin keadaan Qian Sunyu. Ketika dia akan mendekati aliansi bintang awan kuno, Sumo berhenti, mendarat di sebuah bintang kecil di dekat Guyun, dan mengirim pesan ke Lingxiang. Lingxiang, apakah kamu menemukan berita tentang Xiaomo? Petik 2. Putramu telah bergabung dengan markas awan kuno, di gunung gantung. Segera, Lingxiang mengirim pesan kembali, yang membuat Sumo terkejut. Xiaomo sebenarnya tergantung di langit. Namun, ini bukan apa-apa, tidak ada yang tahu identitas Xiaomo, dan tidak akan ada bahaya di gunung suci. Apakah yang mulia Taeying di gunung suci yang menggantung? Sumo bertanya. Saya tidak yakin, saya tidak memperhatikan, tetapi dalam keadaan normal, yang mulia Master Taeying akan berada di gunung gantung. Lingxiang menjawab. Oke, terima kasih banyak, Xiaomo masih membutuhkanmu untuk mengurus satu atau dua. Sumo mengirim pesan. Sumo, demi keselamatan putramu, aku tidak pernah melakukan kontak dengannya. Lingxiang mengirim pesan. Sumo tertegun, lalu menganggup diam-diam, Lingxiang berada di pihak yang aman, sehingga Xiaomo akan cukup aman. Lagi pula, dia dan Ayasang adalah kakak beradik, banyak orang tahu itu. Oke, aku ingin meninggalkan Tianlan sementara, sampai jumpa lagi ketika aku punya kesempatan. Sumo mengirim pesan. Meninggalkan Tianlan, kemana kamu akan pergi? Lingxiang merespons dengan cepat, tampaknya terkejut dengan berita itu. Aku tidak tahu, tapi aku pasti akan kembali. Sumo menyingkirkan jimat komunikasi. Untuk saat ini, dia tidak memiliki rencana untuk membunuh Yang Mulia Taing. Ini terlalu sulit. Pihak lain ada di Gunung Gantung, dan dia tidak berani mendekat. Menarik pihak lain menjauh dari Gunung Suci Gantung. Metode ini tidak aman, dan mudah untuk mengalahkan diri sendiri pada saat itu, dan menyambut sekelompok master terhormat Guyun. Setelah itu, Sumo tidak berhenti sama sekali dan langsung terbang. Namun, yang tidak dia ketahui adalah saat dia mengirim pesan ke Lingxiang, keberadaannya sudah bocor. Warriors Promise Bab 2826, Lautan Kekacauan Bab 2827, Laut Kekacauan Gunung Gantung Di Istana Emas, duduk seorang pria parubaya yang agak gemuk, mengenakan jubah putih, dengan wajah bulat, tetapi auranya tak terduga. Set. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya menyelaukan melintas di matanya. Taing, Liu Kong, seseorang mengirim pesan ke Lingxiang, lokasinya adalah An Yun Xing. Pria parubaya itu berkata dengan ringan, suaranya sepertinya tidak terpengaruh oleh ruang, dan langsung ditransmisikan ke orang lain tidak jauh. Di kedua istana, pria parubaya ini, bernama Venerable Master Kong Lin, memiliki hubungan baik dengan Venerable Master Liu Kong dan Venerable Taing. Karena dia cukup mahir dalam hukum ruang angkasa, dia menerima Yang Mulia Guru Taing dan Yang Mulia Liu. Amanah Yang Mulia Kong memperhatikan pergerakan Ling Sang, Lin Ya, dan bahkan Kuan Ruhai dan orang-orang lain dari cabang Taisheng. Tepat pada waktunya, Yang Mulia Master Kong Lin dengan jelas merasakan bahwa seseorang telah mengirim pesan ke Ling Sang. Meskipun saya tidak tahu isi komunikasinya, saya bisa memastikan sumber beritanya. Berita ini menyebar jauh keluar angkasa dan memasuki istana tempat Ling Sang berada melalui kekuatan khusus jimat komunikasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu suara Yang Mulia Kong Lin jatuh, dua sosok terbang dari dua istana lainnya dan meninggalkan gunung ditangguhkan. Mereka adalah Yang Mulia Guru Tai Ying dan Yang Mulia Liu Kong. Meskipun mereka tidak yakin apakah orang yang mengirim pesan itu adalah sumo, tetapi An Yun Sing sangat dekat, jadi mereka harus pergi ke sana. Hai! Kecepatan mereka berdua sangat cepat, dan angin dengan cepat berlalu, terutama Yang Mulia Liu Kong jelas lebih baik. Hanya dalam seperempat jam, Yang Mulia Guru Liu Kong datang ke tempat yang disebut An Yun Sing. Perasaan ilahinya, seperti gelombang tanpa batas, menyapu dunia dan mengelilingi seluruh An Yun Sing. Namun, sumo tidak ditemukan. Dia memperluas kesadaran ilahinya dengan cepat, menyebar ke seluruh langit berbintang, menyebar ratusan juta mil, atau bahkan jangkauan yang lebih luas, tetapi masih tidak ada jejak sumo yang ditemukan. Tuan Liu Kong, Sudahkah Anda menemukannya? Apakah itu sumo? Berhentilah bersandar, Yang Mulia Master Tai Ying menyusul. Meskipun kultifasinya tidak sebagus Yang Mulia Liu Kong, kecepatannya tidak jauh lebih lambat. Aku tidak menemukannya, tapi itu pasti sumo. Yang Mulia Liu Kong tanpa ekspresi, matanya sedikit tertutup, dan dia merasakan seluruh langit berbintang. Dia merasakan nafas sumo, dan dia seharusnya pergi begitu saja. Oh, Yang Mulia Tai Ying mendengar kata-kata itu, matanya berkilat, dan sumo benar-benar datang. Hubungan antara Lingxiang dan sumo benar-benar tidak biasa. Pemimpin telah mengeluarkan perintah rahasia, jika ada kesempatan untuk menangkap sumo, jangan lepaskan. Tentu saja, pemimpin juga memiliki perintah untuk tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi aliansi bintang lentera langit. Hanya ketika Anda menemukan kesempatan untuk menangkap sumo, Anda dapat mengambil tindakan. Dan sekarang mungkin sebuah kesempatan. Dia kabur, tapi kita bisa memburunya. Suara Lord Liu Kong sangat mematikan dan dingin. Setelah berbicara, sosoknya melintas dan dia dengan cepat pindah. Dia sudah merasakan arah pergerakan sisa nafas sumo. Suara mendesing. Master Tai Ying yang terhormat segera mengikuti, dan mereka berdua berlari dengan kecepatan tercepat dan mengejar. Lautan Kekacauan Sumo terbang dengan cepat di langit berbintang, menuju tempat khusus di dunia Yunlan. Tempat ini disebut Chaos Sea. Laut Kekacauan sangat jauh, dan jauh dari aliansi bintang Tianlan dan aliansi bintang awan kuno. Tempat ini adalah tempat yang diperkenalkan oleh Yang Mulia Guru Minghao di Slip Batu Giok, dan tempat di mana Anda dapat meninggalkan dunia besar Yunlan. Laut Kekacauan adalah tempat ajaib, mirip dengan lubang cacing luar angkasa di Gunung Wanji, yang dapat mengarah ke ratusan dunia besar. Sumo membuka kecepatan tercepat, dan hukum cepat juga terbuka, dan kecepatannya meningkat 10 kali lipat, yang sangat cepat. Setelah terbang selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya tiba di tujuannya. Set. Sumo berhenti, dan di depannya ada kekosongan langit berbintang, seperti lubang hitam besar yang aneh, dan seperti mulut berdarah binatang raksasa. Langit berbintang yang kosong ini radiusnya tidak kurang dari 100 mil. Di lubang hitam, ada kekuatan ruang yang menakutkan, kerusuhan yang tak tertandingi, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Yang lebih menakutkan adalah sebenarnya ada banyak kotir abu-abu di dalam lubang hitam, berkedip-kedip dari waktu ke waktu, seperti pisau. Ini bukan sea of chaos, tapi pintu masuk ke sea of chaos. Kekacauan Guntur Melihat kilatan petir di lubang hitam, Sumo berbisik pada dirinya sendiri. Menurut Slip Batu Giok, jenis petir ini disebut Chaos Divine Thunder, yang sangat menakutkan. Terus pukul, dan Anda akan terbunuh atau terluka jika Anda menyentuhnya. Dan jika Anda ingin melewati bagian ini dan mencapai laut kekacauan, Anda harus menahan serangan tanpa henti dari Dewa Kekacauan Guntur. Oleh karena itu, di dunia besar Yunlan, hanya pejuang di alam ciptaan yang memiliki kemampuan untuk pergi ke laut kekacauan. Sejauh ini, tidak ada prajurit di bawah alam ciptaan yang mampu mencapai lautan kekacauan. Aku tidak tahu apa kesamaan dari Chaos Divine Thunder ini dengan Chaos Source Force. Sumo diam-diam berkata dalam hatinya, dan setelah jeda singkat, dia mengaktifkan sumber perlindungan tubuhnya, dan kemudian melangkah keluar, langsung ke lorong seperti lubang hitam. Ledakan, ledakan. Begitu saya berjalan ke lorong seperti lubang hitam, dua guntur kacau segera menghantam tubuh Sumo, segera mengejutkannya, dan kekuatan sumber perlindungan seluruh tubuh langsung runtuh seperti tiga. Sungguh kekuatan yang kuat. Sumo terkejut bahwa kekuatan Chaos Divine Thunder ini benar-benar terlalu kuat, beberapa kali lebih kuat dari serangan prajurit kesempurnaan tertinggi. Namun, Sumo tidak panik, dia siap secara mental, dan sekali lagi mengumpulkan sumber perlindungan tubuh, dia mempercepat dan terus bergerak maju. Memasuki lorong seperti lubang hitam, sekilas, lorong itu membentang tanpa henti, dan tidak ada akhir yang terlihat. Ribuan dewa dan guntur yang kacau berkedip-kedip dengan panik, dan ada suara gemuruh. Sumo mulai dengan kecepatan tercepat dan bergerak maju dengan cepat. Meskipun pertahanannya cukup kuat, dia tidak mampu membelinya. Dia harus mencapai laut kekacauan dalam waktu sesingkat mungkin. Sekitar tiga jam setelah Sumo memasuki lorong lubang hitam, sebuah tombak panjang datang dengan cepat, dan di atas tombak panjang itu berdiri dua orang, yang mulia Guru Liu Kong dan yang mulia Ta Ying, dan mereka dengan cepat datang ke pintu masuk lorong lubang hitam. Sumo pergi ke laut kekacauan. Lord Ta Ying memandangi pintu masuk seperti lubang hitam di depannya, alisnya berkerut. Seharusnya, dia mungkin telah menembus kesempurnaan agum dari alam tertinggi. Yang mulia Liu Kong mengangguk, wajahnya sangat bermartabat, dan dia berani pergi ke laut kekacauan, yang berarti bahwa Sumo sangat mungkin untuk menembus basis kultivasi, kecepatan kultivasi semacam ini, membuatnya merasa tidak enak. Apa yang harus kita lakukan, kita tidak bisa mengejarnya sama sekali. Lord Ta Ying berkata dengan wajah jelek, untuk mengejar Sumo, semua harta yang bisa meningkatkan kecepatannya dan Lord Liu Kong semuanya habis. Penggunaan terus-menerus dari berbagai teknik rahasia peningkatan kecepatan hampir menghapus kekuatan dua raksasa dan menghabiskan banyak. Namun, setelah mengejar selama setengah bulan, saya tidak mengejar. Terus mengejar, atau menyerah, laporkan masalah ini kepada pemimpin aliansi, dan pemimpin aliansi akan memutuskan. Tuan Liu Kong berkata, ayo terus mengejar. Yang mulia Ta Ying merenung sejenak, dan berkata tanpa daya, jika dia tidak mengejar saat ini, Sumo mungkin tidak akan pernah kembali. Bahkan jika dia kembali, saya tidak tahu berapa tahun kemudian. Mereka takut mereka tidak bisa menghadapinya. Selanjutnya, setelah melewatkan kesempatan ini, kemungkinan menemukan Sumo sangat tipis. Mengapa saya tidak mengejarnya, Anda kembali dan melaporkan masalah ini kepada Master Aliansi? Tanya Yang Mulia Guru Liu Kong. Tidak ada gunanya kembali dan melapor kepada Tuan Aliansi sekarang. Ayo kita kejar dia bersama-sama. Yang Mulia Guru Ta Ying menggelengkan kepalanya. Tugas paling mendesak sekarang adalah menggigit Sumo dengan erat. Butuh waktu terlalu lama untuk melaporkan kembali. Juga, Venerable Master Liu Kong sedikit mengangguk, alasan mengapa Sumo terbang begitu cepat seharusnya karena dia menjarah hukum tahan luntur Lin Musheng. Jika kita bisa menangkap Sumo, kita bisa mendapatkan rahasia ini terlebih dahulu. Ketika Yang Mulia Ta Ying mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, tentu saja dia juga bersungguh-sungguh, tetapi dia tidak mengatakannya dan Yang Mulia Liu Kong mengatakannya secara langsung. Dia tidak setuju dengan Liu Kong untuk mengejar Sumo sendirian, dan juga karena alasan ini, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain keluar di atas. Saat ini, mereka mengejar Sumo, bukan untuk apa yang disebut kebencian, tetapi untuk rahasia besar ini. Setelah Anda mendapatkan rahasia ini dan mendapatkan kemampuan yang sama dengan Sumo, seluruh dunia Yunlan akan diinjak-injak. Tentu saja, ini semua sekunder. Begitu mereka memiliki kemampuan yang sama dengan Sumo, maka Yunlan hanyalah titik awal mereka, dan benua Yuan Shi adalah panggung mereka. Menangkap Sumo adalah tentang masa depan mereka. Pergi, jangan buang waktu, dia pergi terlalu cepat. Yang Mulia Liu Kong berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah berbicara, sosoknya melintas, dan dia terbang langsung ke lorong seperti lubang hitam. Lord Ta Ying juga tidak ragu-ragu dan mengikuti dengan cermat. Warriors Promise Chapter 2827 terperangkap dalam lautan kekacauan. Bab 2828 terjebak di laut kekacauan. Di lorong hitam, Chaos God Thunder melintas liar, seperti jaring laba-laba yang lebat, menerangi lorong itu secara transparan. Sumo bergerak maju dengan cepat, tubuhnya terus-menerus dihantam oleh Chaos God Thunder, dan sumber tubuh pelindung terus-menerus hancur, dan kemudian dipadatkan kembali. Kekacauan Guntur Sumo meraih gumpalan Chaos Divine Thunder yang tersebar di tangannya, dan terbang dengan cepat sambil memeriksanya dengan cermat. Tidak ada kecelakaan dalam Guntur Ilahi yang kacau ini yang mengandung kekuatan sumber dari lima elemen, tetapi tidak mengandung kekuatan Guntur, tetapi kekuatan ruang. Dengan kata lain, kekuatan ruang dan kekuatan Chaos membentuk keadaan yang unik, yang menyebabkan kekuatan Chaos menjadi sangat ganas dan destruktif. Sumo ingin mencoba melahap Chaos God Thunder, tetapi menyerah. Chaos God Thunder ini terlalu agresif, dan roh terlarangnya masih relatif lemah. Jika itu menyakiti roh, itu akan buruk. Bagian itu sepertinya tidak ada habisnya. Setelah terbang selama dua hari, sumber kekacauan di tubuh Sumo hampir habis, dan dia hanya bisa melahap batu sumber untuk mengisi kembali sumbernya. Chaos God Thunder tidak dapat melukainya, tetapi dapat dengan cepat menguras kekuatan sumbernya. Untungnya, Sumo memiliki banyak sumber daya dan tidak peduli dengan konsumsi dalam waktu singkat. Hari demi hari, bulan demi bulan. Lima bulan telah berlalu, konsumsi besar membuat Sumo sedikit tak tertahankan. Tidak banyak sumber daya, dan saluran ruang angkasa masih tidak ada habisnya. Untuk mengurangi konsumsi, Sumo hanya bisa menghindari serangan dari Chaos God Thunder. Untungnya, dia mengendalikan hukum kecepatan, dan kecepatannya tidak tertandingi. Bahkan jika Chaos Divine Thunder sangat padat, dia bisa menyembunyikan sekitar 80%. Setengah tahun telah berlalu, dan Chaos Divine Thunder secara bertahap menjadi jarang, tidak lagi sepadat sebelumnya. Ini membuat Sumo menghela nafas lega. Akhirnya, dia tidak perlu khawatir tentang konsumsi. Dia bisa dengan mudah bersembunyi dari beberapa Chaos Divine Lightning. Selain itu, Chaos God Thunder jarang terjadi, mungkin karena saluran luar angkasa akan mencapai akhir. Benar saja, setelah terbang selama dua hari lagi, sosoknya tiba-tiba bergegas keluar dari lorong ruang angkasa dan muncul dalam kehampaan berkabut. Melihat ke atas, ini adalah tempat kehampaan, seperti perjalanan dari dunia yang sepi ke dunia agung Yunlan, kehampaan. Namun, di bawahnya, ada lautan mengambang. Lautan besar, sekilas, memiliki radius lebih dari 1 juta mil. Laut bergolak dan tertutup pusaran air besar, ada ratusan, dan semua pusaran air tidak berdasar, dan saya tidak tahu harus pergi ke mana. Sumo menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa lorong yang dia keluarkan sebenarnya adalah pusaran air di laut. Yang mengejutkan Sumo adalah bahwa laut, yang memiliki keliling lebih dari 1 juta mil, sebenarnya dibentuk oleh sumber kekacauan. Gelombang yang bergejolak adalah sumber kekacauan. Itu benar-benar layak menjadi lautan kekacauan. Pada saat ini, di antara ratusan pusaran air ini, orang-orang terbang keluar dari waktu ke waktu, dan kemudian memasuki pusaran air lainnya dan menghilang tanpa jejak. Hanya dalam selusin nafas, Sumo menemukan lebih dari selusin orang, hampir semuanya ahli di alam penciptaan. Melihat ke atas dan melihat kekejauhan, di tengah laut kekacauan, ada tablet batu besar yang mengambang. Prasasti ini berwarna biru, setinggi ratusan kaki, sangat besar, dan tampaknya diukir dengan karakter kecil yang padat. Cahaya kabur bersinar di tablet batu, dan kekuatan pendukung yang tak terlukiskan memancar keluar, menutupi seluruh laut kekacauan dan memancar ke segala arah. Sosok Sumo melintas, dan dia dengan cepat datang ke tablet batu dan melihatnya. Tulisan tangan pada Prasasti menggambarkan kemana setiap pusaran mengarah. Yang pertama adalah alam surga dan manusia, diikuti oleh alam neraka dan alam iblis. Ada ratusan dunia besar di bawah ini, seperti dunia besar Yunlan, dunia besar Guangming, dunia besar Wanghai, dan sebagainya. Selain itu, yang terakhir dilihat Sumo sebenarnya adalah benua asli. Usaran di bawah Prasasti ini adalah yang terbesar, dengan diameter beberapa ratus meter. Itu sebenarnya adalah bagian yang mengarah ke benua primordial. Namun, ada tulisan di tablet batu, prajurit di bawah alam Tao, masuklah dengan hati-hati. Alam Tao. Sumo terkejut. Mungkinkah di atas alam penciptaan adalah alam Tao? Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, tetapi bahkan jika benua Yuan Shi dapat masuk sesuka hati, dia tidak akan pergi ke sana sekarang, risikonya terlalu besar. Setelah merenung sebentar, Sumo tidak buru-buru pergi ke dunia besar lainnya, tetapi tenggelam ke dalam lautan kekacauan, dan tubuhnya segera terbungkus oleh sumber kekacauan yang tak ada habisnya. Setelah itu, ia mulai melahap sumber kekacauan, mengisi kembali konsumsinya, dan meningkatkan kekuatan kultifasi ke puncak. sumber kekacauan di sini begitu murni dan tak terbayangkan sehingga sayang untuk tidak mengambil sedikitpun. Waktu berlalu dengan lambat, Sumo menyerap banyak kekuatan sumber yang kacau, dan terus-menerus memadatkan kultifasinya, membuat kekuatan sumber didantiannya semakin murni dan luas. Suara mendesing, suara mendesing. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, dan dua sosok bergegas keluar dari pusaran di laut kekacauan, dengan mata tajam dan sejumlah besar kotak. Dunia besar mana yang dia tuju? Tai Yingzun bertanya dengan ekspresi serius, melihat bahwa tidak ada sumo di laut kekacauan. Aku bisa menemukannya. Wajah yang mulia Liu Kong tanpa ekspresi, kesadaran ilahinya menyelimuti segala arah, dan dia dengan hati-hati merasakannya. Namun, ini adalah laut kekacauan, kekuatan kekacauan terlalu kuat, dan sumo juga merupakan kekuatan kekacauan, sehingga tidak mudah untuk memeriksa sisa nafas sumo. Venerable Master Tai Yingz juga tidak menganggur, dan untuk edisi pertama Venerable Master Liu Kong, kami dengan hati-hati memeriksa seluruh keosi dan merasakan sisa nafas sumo. Setelah waktu yang lama, Yang Mulia Tai Yingz dan Yang Mulia Liu Kongz saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing, karena, dalam persepsi mereka, dalam ratusan pusaran ini, kecuali pusaran air dunia besar Yunlan, tidak ada nafas sumo di pusaran air lainnya. Apa artinya? Jelaskan bahwa sumo masih berada di laut kekacauan. Lord Liu Kong, dia mungkin berada di lautan kekacauan. Lord Tai Ying berbisik. Yah, dia memupuk kekuatan kekacauan, dan tentu saja dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dia pasti ingin menyerap sumber kekacauan yang sangat murni ini. Yang Mulia Liu Kong menganggu, tetapi mereka belum menemukan sumo. Napas spesifik, laut kacau sangat luas, menutupi semua napas sumo. Ayo turun dan kita akan menemukannya sebentar lagi. Tuan Tai Ying berkata. Segera, keduanya memasuki laut kekacauan tanpa ragu-ragu dan mulai mencari jejak sumo. Di laut kekacauan, ada batasan besar pada Yang Mulia Guru Liu Kong dan Yang Mulia Tai Ying. Bagaimanapun, keduanya tidak memupuk kekuatan kekacauan. Itu sangat besar sehingga bahkan dengan cepat mengkonsumsi kekuatan sumber dari perlindungan tubuh dua orang, dan Chaos God Thunder mengkonsumsi 10 kali lebih cepat. Mengingat hal ini, Yang Mulia Tuan Tai Ying terbang keluar dari laut kekacauan lagi, satu untuk menjaga kekuatannya, dan yang lainnya adalah untuk mencegah sumo pergi tanpa mereka sadari. Sekarang, mereka ingin menjebak sumo di laut kekacauan, dan tidak boleh membiarkannya pergi ke dunia besar lainnya, jika tidak, akan sulit untuk menangkapnya. Warriors Promise Bab 2828, Blitz terlalu bagus. Bab 2829 Blitz terlalu responsif. Di laut yang kacau, mata sumo tertutup rapat, dan dia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki kekuatan sumber di tubuhnya. Dia telah melahap sejumlah besar kekuatan sumber yang kacau dan memurnikannya, yang dapat dikatakan telah menggantikan semua kekuatan sumber di tubuhnya. Kekuatan sumber kekacauan murni yang tak tertandingi di laut kekacauan tidak akan memungkinkannya untuk menembus kultifasinya, tetapi itu memiliki efek besar pada konsolidasi fondasi kultifasinya. Dia mengolah seni ilahi lima elemen kekacauan besar, tetapi jalan yang dia jalani sekarang bukan lagi rute kultifasi normal dari seni ilahi kekacauan lima elemen besar. Dengan kata lain, ranah kultifasinya saat ini bukan lagi milik seni ilahi lima elemen kekacauan besar. Sebenarnya, dia hanyalah garis kultifasi Tao yang kacau. Oleh karena itu, dia tidak berlatih tubuh kekacauan abadi dari seni ilahi lima elemen kekacauan besar saat itu, jadi itu tidak ada artinya. Tapi sekarang, ada begitu banyak sumber kekacauan di sini, dan dia siap untuk berhasil mengolah tubuh kekacauan abadi. Seni ilahi lima elemen kekacauan besar, dikultifasikan ke tahap tengah, ditempa menjadi tubuh kacau yang tidak bisa dihancurkan, dan pada tahap selanjutnya menjadi tubuh kacau abadi. Tubuh kekacauan yang tidak dapat dihancurkan adalah menghubungkan otot, tulang, dagingnya sendiri, del. Dengan sumber kekacauan, sehingga menjadi abadi dan abadi. Namun, tubuh kacau yang tidak bisa dihancurkan ini, pada kenyataannya, tidak banyak membantu dalam kekuatan, itu hanya menyelamatkan hidup dengan lebih baik. Dan tubuh kekacauan abadi berbeda. Setelah tubuh kekacauan abadi disempurnakan, tubuh fisiknya bukan lagi tubuh daging dan darah, tetapi kekuatan kekacauan. Sama seperti Tuying, tubuh dewa kuno tidak memiliki entitas, tetapi diringkas oleh kekuatan kekosongan. Oleh karena itu, setelah memurnikan tubuh kekacauan abadi, daging dan darah sumo tidak akan ada lagi, atau setiap inci daging dan darahnya akan dibentuk oleh sumber kekacauan. Ini telah sangat meningkatkan kekuatannya, vitalitasnya, del. Di masa lalu, sumo tidak pernah berpikir untuk mengolah tubuh kacau abadi, tetapi sekarang, ada banyak sumber daya kacau di sini, dan budidaya tubuh kacau abadi menghabiskan banyak uang, jadi sumo akan menggabungkan yang abadi. Tubuh kacau di sini, pengilangan. Sumo melepaskan konsentrasinya, kesadarannya terbenam dalam tubuhnya, dan dia mengingat kunci tubuh kekacauan abadi di benaknya. Jika Anda ingin menjadi tubuh kacau abadi, langkah pertama adalah menggunakan kekuatan kekacauan untuk memperbaiki semua daging, tulang, dan tulang Anda, dan perpaduan daging dan kekuatan kekacauan mencapai titik ekstrim. Langkah kedua adalah menggunakan kekuatan kekacauan untuk mengendalikan tubuh. Fungsi ini, langkah ketiga, biarkan kekuatan kekacauan membentuk kembali daging dan memusnahkan daging dan darah. Langkah pertama dan kedua tidak berisiko, tetapi langkah ketiga mengandung risiko besar, satu kecerobohan akan menghancurkan tubuh. Namun, tubuh kekacauan abadi dapat dikultifasikan di alam raja dewa, dan sekarang sumo telah mencapai kesempurnaan agung dari alam tertinggi, jadi baginya, risikonya sangat kecil. Ini seperti pisau perang. Sangat berisiko bagi anak berusia tiga tahun untuk menggunakannya, dan mudah untuk melukai dirinya sendiri. Namun, bagi orang dewasa untuk menggunakannya, pada dasarnya tidak ada risiko. Setelah diam-diam mengembangkan metode mengolah tubuh kekacauan kuno di dalam hatinya, sumo secara resmi mulai berlatih. Langkah pertama adalah menggunakan kekuatan kekacauan untuk menghaluskan daging, meridian, dan tulang seluruh tubuh, sehingga kekuatan kekacauan dan tubuh daging dan darah dapat sepenuhnya terintegrasi. Poin ini sangat sederhana untuk sumo. Tubuhnya dan kekuatan kekacauan telah lama terpisah satu sama lain, dan mereka hampir satu sama lain. Jadi, hanya dalam setengah jam, dia membuat langkah pertama, sehingga daging dan darahnya sendiri benar-benar disempurnakan oleh kekuatan sumbernya yang kacau. Saat ini, dia hanya setetes darah, dan darah mengandung kekuatan kekacauan, yang cukup untuk membunuh raja berdarah. Mulai langkah kedua, sumo menarik nafas dalam-dalam. Dia yakin bahwa dia bisa berhasil mengolah tubuh kekacauan abadi dalam waktu belasan jam. Pada saat ini, sumo tiba-tiba membuka matanya, karena dia menemukan bahwa di laut kekacauan, seseorang datang ke arahnya, sekitar 5 mil jauhnya darinya. Di laut yang kacau, persepsi sumo juga sangat ditekan, tetapi dia telah mengembangkan kekuatan sumber yang kacau, jadi di laut yang kacau, dalam kisaran tertentu, fluktuasi kekuatan sumber yang kacau, dapat membangkitkan resonansi dari kekuatan kekacauan di tubuhnya. Sumo Luo merenung dan segera menghindar ke samping. Dia menduga bahwa ini mungkin orang yang kuat dari dunia besar tertentu, jadi dia tidak ada hubungannya dengan pihak lain. Sumo datang 10 mil jauhnya, tetapi dia menemukan bahwa pria itu mengejarnya lagi, jelas orang yang datang itu tidak baik. Ini membuat sumo sedikit mengernyit. Kemudian, dia berhenti berkultivasi dan segera bergegas dan terbang keluar dari laut kekacauan. Begitu dia meninggalkan laut kekacauan, dia melihat Yang Mulia Tai Ying di langit tidak jauh, dan dia sedikit terkejut. Dan Yang Mulia Tai Ying juga menemukan sumo pada saat yang sama, dan segera melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Ledakan Prinsip Tai Ying menamparnya dengan telapak tangan buas, dan tiba-tiba, jejak telapak tangan seperti gunung, terbungkus kekuatan mengerikan, bergegas menuju sumo. Telapak tangan ini sangat menakutkan dan kekuatannya menghancurkan bumi, tetapi laut kekacauan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Jejak telapak tangan yang besar, menutupi satu dunia, sangat kuat dengan kekuatan hidup dan mati. Master Tai Ying tahu bahwa sumo memiliki hukum kecepatan, jadi ketika dia bergerak, itu adalah serangan dengan sengit skala besar, sehingga sumo tidak bisa menghindarinya. Melihat ini, mata sumo berkilat cerah. Tai Ying ingin membunuhnya, dan dia juga ingin membunuhnya. Selanjutnya, kekuatan hidup dan mati yang terkandung di telapak tangan lawan terlalu kuat, puluhan kali lebih kuat dari kekuatan hidup dan matinya, itulah yang dia butuhkan. Selain itu, berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan hidup dan mati, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup dan mati Lord Tai Ying tidak dapat dibedakan. Dengan kata lain, dalam kekuatan hidup dan mati yang terkandung dalam telapak tangan, kekuatan hidup dan kekuatan kematian saling menyatu dan saling mengubah. Hidup adalah kematian dan kematian adalah kehidupan. Hukum hidup dan mati yang menakutkan menyebar ke segala arah, menyelimuti sumo di dalamnya. Vitalitas dalam tubuh sumo berlalu dengan cepat, dapat dikatakan bahwa itu adalah ratusan ribu tahun dalam sekejap mata. Kecepatan konsumsi vitalitas semacam ini dapat membuat prajurit manapun di bawah alam ciptaan mati karena usia tua dalam sekejap. Meskipun umur para pejuang di alam tertinggi pada dasarnya tidak ada habisnya, di bawah selubung kekuatan hidup dan mati ini, kekuatan hidup akan hilang dalam sekejap. Hal yang sama berlaku untuk sumo. Hampir dalam sekejap mata, dia berubah menjadi pria parubaya. Dalam dua napas paling banyak, dia akan kehabisan vitalitas dan mati karena usia tua. membunuh. Sumo berteriak dengan marah, tidak mundur tetapi maju, menghadap telapak tangan yang megah, bergegas menuju yang mulia taing. Kekuatan hukum kecepatan meletus, dan kecepatan sumo tak tertandingi. kekuatan hukum pemanggilan meledak, kekuatan hukum ketakutan meledak, dan napas sumo naik dengan cepat. Set. Dengan gelombang pedang panjang di tangannya, dia langsung menebas 299 pedang, dan 999 pedang ki, seperti pedang ki, menebas pada cetakan telapak tangan yang megah. Ledakan. Dengan dentuman keras, jejak telapak tangan yang agung tentang kehidupan dan kematian terpotong-potong hampir seketika. Sumo, terbungkus dalam momentum setinggi langit, langsung mendekati yang mulia Master Taeying, dan menebas dengan liar dengan pedang panjang di tangannya. Dia ingin mengalahkan lawan dalam waktu sesingkat mungkin dan tidak boleh menunda. Sekarat. Mata Lord Taeying melebar dan dia berteriak keras. Bagaimanapun, dia adalah penguasa alam penciptaan. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh Sumo? Ledakan. Sebuah pusaran yang terdiri dari kekuatan hidup dan mati muncul di depannya, transformasi hidup dan mati yang konstan, dan ekspansi yang cepat. Namun, kecepatan serangan Sumo terlalu cepat, dan sebelum pusaran hidup dan mati terbentuk sepenuhnya, dia langsung dihancurkan oleh pedang Ki yang kejam. Energi kekerasan, terbang terbalik langsung ke dampak Lord Taeying. Mati. Sumo mabuk berat. Kecepatannya seperti angin dan listrik, siap untuk memenangkan Taeying Lord dalam sekali jalan. Namun, pada saat ini, di laut yang kacau, sesosok tiba-tiba naik ke langit, disertai dengan tombak panjang, dan menembak langsung ke Sumo. Kecepatan tombak ini sangat cepat, dan kekuatannya sangat menakutkan sehingga membuat laut kekacauan bergetar, seolah-olah itu adalah panah yang menantang langit yang dapat membunuh segalanya. Set. Menghadapi serangan tombak, Sumo hanya bisa menyerah-menyerang Lord Taeying. Dengan sekejap, dia menghindari serangan tombak dengan kecepatan yang tak tertandingi. Setelah itu, Sumo sangat tegas, dan langsung masuk ke pusaran di laut kekacauan dan menghilang tanpa jejak. Dia melihat bahwa orang yang keluar dari laut kekacauan adalah yang mulia Tuan Liu Kong, pembangkit tenaga listrik di alam penciptaan, dan dia bukan seseorang yang bisa dia tangani sekarang. Jadi, dia melarikan diri dengan tegas. Warriors Promise Bab 2829 memperbaiki Chaos God Thunder. Bab 2830 memperbaiki kekacauan Dewa Guntur. Sikat. Sumo, yang memiliki hukum kecepatan, sangat kuat dalam kecepatan serangan dan kecepatan melarikan diri. Dia masuk ke pusaran di laut kekacauan dan menghilang dengan cepat. Adapun dunia besar mana saluran pusaran kacau ini mengarah, dia tidak punya waktu untuk mengatakannya. Kekuatan pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan jauh melampaui kesempurnaan besar alam atas, dan Tuan Liu Kong, sebagai pembangkit tenaga listrik dari alam ciptaan, juga jauh lebih kuat daripada Tuan Tae Ying. Hanya dengan satu pukulan, Sumo dengan jelas mengenali celah antara dia dan Yang Mulia Tuan Liu Kong, jadi dia melarikan diri dengan tegas. Dia melarikan diri. Yang Mulia Tae Ying terbang, datang ke sisi Yang Mulia Liu Kong, dan berkata dengan ekspresi muram. Kekuatan Sumo ini telah tumbuh begitu cepat sehingga menakutkan. Sekarang dia berada di kesempurnaan agung dari alam tertinggi, dia benar-benar bisa melawannya tanpa kehilangan sedikitpun. Dia memang memiliki hukum tahan luntur. Sepertinya semua tebakannya benar, dia menjarah hukum tahan luntur Lin Musheng. Ekspresi Yang Mulia Liu Kong sangat serius. Dia benar-benar tidak percaya. Ada juga hukum ketakutan. Tae Ying menghormati Tuhan, dan dia secara alami merasakan hukum ketakutan yang baru saja ditunjukkan Sumo, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Tentu saja Law of Fear intensitas ini tidak akan terlalu mempengaruhi kekuatan tempurnya, bahkan bisa dikatakan minim. Kekuatannya tidak kurang dari milikmu. Yang Mulia Liu Kong berkata, dia tidak terburu-buru untuk mengejar, karena kecepatan Sumo terlalu cepat, mereka tidak bisa mengejar sama sekali, tetapi mereka tidak akan berhenti di situ. Ya. Tai Ying Zun menganggup dengan sungguh-sungguh, tetapi berkata dengan percaya diri, namun, jika ada pertempuran hidup dan mati, dia akan dibunuh olehku. Yang Mulia Liu Kong terdiam, apakah Tai Ying dapat membunuh Sumo, dia memiliki sikap skeptis, tetapi dia tidak akan meremehkan Tai Ying, hukum hidup dan mati begitu kuat sehingga pihak lain tidak punya waktu untuk mekar sepenuhnya. Namun, terlalu sulit untuk membunuh Sumo, atau menangkap Sumo, karena hukum kecepatan. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya harus membiarkan Yang Mulia Kong Lin pergi bersamanya. Yang Mulia Tai Ying menghela nafas sedikit. Yang Mulia Kong Lin mahir dalam hukum ruang angkasa, dan pencapaiannya di bidang ini adalah yang kedua setelah Yang Mulia Guru Fauu. Meminta Yang Mulia Kong Lin untuk ikut dengannya, dia tidak akan membiarkan Sumo melarikan diri. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, lorong kacau ini mengarah ke dunia cahaya yang agung, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Guru Liu Kong bertanya, dunia cahaya yang agung bukanlah dunia agung Yunlan, dan jika mereka mengejar dunia cahaya yang agung, akan ada implikasi beberapa risiko. Tidak peduli apa, Yang Mulia Tuan Liu Kong, saya yakin Anda tidak akan menyerah. Master Tai Ying yang terhormat menghela nafas dan melanjutkan, namun, pergi ke Great World of Brightness memiliki banyak variable, jadi saya akan kembali ke Hanging Secret Mountain dulu. Sun Tzu Tai Ying tahu bahwa Yang Mulia Liu Kong pasti akan mengejar dunia cahaya agung, tetapi dia tidak optimis tentang pihak lain. Sumo sangat licik dan memiliki hukum kecepatan, jadi sangat sulit untuk menangkapnya hidup-hidup. Dan dia, dengan kekuatannya saat ini, masih tidak memiliki keunggulan mutlak melawan Sumo, jadi dia harus kembali dulu. Tentu saja, dia tidak ingin menyerah, tetapi kembali mencari pembantu yang bisa menahan Sumo. Tidak apa-apa, aku akan mengejarnya sendirian, kamu kembali dulu. Yang Mulia Tuan Liu Kong sedikit mengangguk, itulah yang dia inginkan. Baginya, Yang Mulia Guru Tai Ying tidak dapat membantunya sama sekali. Lebih baik jika dia pergi. Saat dia menangkap Sumo, dia bisa menikmati rahasia Sumo secara eksklusif. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia Guru Liu Kong melintas dan bergegas ke pusaran kacau dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Saya harap itu akan segera datang. Lord Tai Ying menghela nafas sedikit ketika dia melihat ini. Dia tidak ingin kembali karena dia khawatir Tuan Liu Kong akan menangkap Sumo sendirian. Namun, ketika dia ingin datang, dengan kelicikan Sumo, tidak masalah untuk bersembunyi selama beberapa bulan. Dan memanfaatkan waktu ini, dia ingin mencari pembantu untuk menahan Sumo dan menangkap Sumo dalam satu gerakan. Set. Tuan Tai Ying yang terhormat tidak tinggal terlalu lama, dia pergi dengan cepat dan kembali ke dunia besar Yunlan. Aku tidak tahu ke dunia besar mana ini mengarah. Di lorong ruang angkasa, Sumo terbang sambil bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia melarikan diri dengan cepat, dia tidak punya waktu untuk memilih dunia besar yang ideal. Namun, karena dia telah masuk, dia tidak akan kembali. Laut yang kacau ini mengarah ke ratusan dunia besar, yang masing-masing adalah dunia besar tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa buruk itu, itu tidak akan jauh lebih buruk daripada dunia besar Yunlan. Selain itu, menurut pengantar di Slip Giyok Lord Minghao, banyak dari ratusan dunia besar ini lebih kuat dari dunia besar Yunlan. Ledakan, ledakan, di lorong ruang angkasa, masih ada Chaos God Thunder, menebas dengan liar. Meskipun kekuatan sumber Sumo telah diisi ulang dan telah kembali ke puncaknya, Chaos Divine Thunder relatif jarang di sini. Untuk mempertahankan kekuatannya, dia terus menghindar. Sumo tidak tahu apakah Liu Kong dan Taeying mengejarnya, tetapi dia telah maju dengan kecepatan tercepat. Di saluran ruang waktu, hari demi hari, dengan kemajuan, para dewa dan guntur yang kacau menjadi semakin padat. Frekuensi kedipan Chaos God Thunder di sini mirip dengan frekuensi Chaos God Thunder dari Yunlan ke Laut Chaos. Semakin dekat ke arah dunia besar, semakin padat dewa kekacauan guntur, dan semakin dekat ke Laut kekacauan. Guntur ilahi menjadi semakin jarang. Namun, kali ini perjalanan ruang angkasa lebih panjang, seolah-olah tidak ada akhir sama sekali. Setelah terbang selama setengah tahun, masih belum ada kecenderungan untuk mencapai tujuan. Pada saat ini, frekuensi kedipan dari Chaos Divine Lightning sangat tinggi. Bahkan jika Sumo terus menghindar, dia masih akan terkena petir ilahi dari waktu ke waktu, menyebabkan sumber kekacauan menyebar di area yang luas. Yang paling penting adalah Sumo tidak berani menghindar dengan seluruh kekuatannya. Itu sangat mempengaruhi kecepatan penerbangannya. Secara umum, dia bisa menghindari setengah dari serangan Chaos Divine Thunder tanpa mempengaruhi kecepatan secara serius. Dua bulan berlalu, Sumo tidak tahan lagi. Guntur kacau yang lebat itu seperti tebasan ribuan petir yang menjengkelkan. Dia mengkonsumsi banyak sumber energi dan telah diisi ulang beberapa kali. Cepat, cepat, cepat. Sumo sedikit cemas. Originiumnya hampir habis. Jika dia tidak bisa melewati ruang ini dalam waktu sebulan, hidupnya akan dalam bahaya. Meskipun pertahanan fisiknya sangat kuat, dia tidak tahan dengan tebasan konstan dari Chaos Divine Thunder yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan Ledakan itu mengguncang langit, dan guntur dewa kekacauan terus-menerus menghantam tubuh Sumo. Waktu berlalu sangat lambat, tetapi sebulan berlalu, dan saluran ruang angkasa masih belum berakhir. Ini membuat hati Sumo tenggelam. Five Elements Originiumnya dan semua sumber daya yang dapat mengisi kembali energinya telah habis, dan situasi putus asa telah datang dengan tenang. Melahap Chaos God Thunder Pikiran ini muncul di hati Sumo, membuatnya sedikit takut. Jika roh terlarang tidak tahan, itu akan berakhir. Tidak, itu terlalu berisiko. Sumo dengan tegas melepaskan ide itu, kekuatan serangan Chaos God Thunder terlalu kuat, dia tidak bisa mengambil risiko ini. Lalu, saya hanya bisa menggunakan Hong Meng Purple Ki. Taklukkan Chaos God Thunder dengan Hong Meng Purple Ki, dan kemudian serap Chaos God Thunder ke dalam tubuh untuk disempurnakan. Kemudian, Sumo segera mengaktifkan Ki Ungu Hong Meng, dan tubuhnya langsung meledak menjadi cahaya ungu yang sangat terang. Menggunakan Ki Ungu Hong Meng, Sumo meledakan semua kekuatannya dengan gila-gilaan. Bisa dikatakan peningkatan instan. Dia segera meraih sinar besar Chaos Divine Thunder, dan kekuatan Hong Meng, yang mengandung kekuatan kekacauan yang kuat, menjebak Chaos Divine Thunder. Guntur Ilahi kekacauan ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan jika dia terjebak oleh kekuatan Hong Meng, dia masih sangat kejam dan sangat agresif. Sumo segera memperbaikinya, dan kekuatan Hong Meng terus menembus, bersumpah untuk menaklukkan Guntur Ilahi yang kacau ini. Benar saja, Hong Meng perpelki layak mendapatkan yang terbaik dalam segala hal. Hanya dalam beberapa nafas, Guntur Ilahi yang kacau ini berangsur-angsur menjadi stabil, dan aura kekerasan tidak lagi ada di sana. Sumo segera melahap Guntur Ilahi yang kacau, dan semua kekuatan lain di dalamnya disempurnakan dan habis, dan kekuatan murni kekacauan mengalir ke dantiannya, menambah konsumsinya sendiri. Tidak ada yang namanya jalan. Sumo menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena dia dapat memurnikan Chaos Divine Thunder dan mengisi kembali konsumsinya sendiri, maka dia akan merasa lega. Warriors Promise Bab 2830, Dunia Cerah Bab 2831, Dunia Cerah Sumo terus bergerak maju, dan sesekali, dia memurnikan sinar Chaos Divine Thunder untuk menambah konsumsinya sendiri. Chaos Divine Thunder yang halus, sumber Chaos sangat murni, dan tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Tanpa khawatir, dia bisa melakukan perjalanan secepat yang dia bisa. Di perjalanan, Sumo juga bertemu dengan beberapa pendekar. Prajurit ini semua mengolah kekuatan matahari, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka semua adalah pejuang di alam ciptaan. Sumo belum berkomunikasi dengan orang-orang ini. Dia relatif lemah. Demi keamanan, di tempat yang sepi seperti itu, tidak cocok untuk mendekati orang kuat yang tidak dikenal. Dan semua pembangkit tenaga listrik ini menatap Sumo dengan aneh. Tidak mudah untuk dibunuh oleh Chaos Divine Thunder. Namun, meskipun pembangkit tenaga listrik ini terkejut, mereka mengabaikan Sumo, dan mereka semua melewati Sumo satu demi satu. Ini semua tentang memolah kekuatan matahari, dunia besar mana ini. Sumo menebak saat terbang. Waktu berlalu. Delapan bulan. Sembilan bulan. Sepuluh bulan. Ketika waktunya mencapai sekitar sepuluh bulan atau lebih, akhirnya, ujung saluran luar angkasa muncul, dan cahaya putih menyilaukan. Suara mendesing. Sumo terbang keluar dari lorong ruang angkasa, dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah matahari besar. Ia, ini adalah matahari, sangat besar, seolah-olah menempati seluruh dunia, meledak dengan sinar cahaya yang tak tertandingi, menyinari setiap sudut di seluruh dunia besar. Mata Sumo sedikit menyipit, cahaya matahari yang sangat besar membuatnya sedikit tidak bisa membuka matanya. Sao Ching, dia terbiasa dengan cahaya seperti ini, mendongak, matahari besar ini, diperkirakan ratusan kali ukuran bintang Tianlan, memancarkan cahaya panas sepanjang waktu. Suhu dunia besar ini sangat mengerikan sehingga orang biasa tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Dalam pandangan Sumo, matahari besar dikelilingi oleh bintang-bintang satu demi satu, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya seperti titik-titik hitam pekat, menjaga matahari besar di tengah. Ini adalah dunia cahaya agung, Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Dilihat dari kunjungan sebelumnya, dunia hebat ini seharusnya adalah dunia cahaya agung. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang dunia besar, situasi di dunia besar di depannya hanya cocok untuk dunia besar. Matahari ini agak mirip dengan matahari di belakangnya ketika dia melihat yang mulia guru Ming Hao terakhir kali. Set! Sosok Sumo melintas dan dia terbang ke arah matahari. Ketika dia datang ke dunia cahaya yang agung, dia tidak sepenuhnya aman. Tuan Tae Ying dan Tuan Liu Kong seharusnya tidak membiarkan dia pergi, dan mereka pasti akan mengejarnya. tidak lama kemudian, di depan Sumo, bintang-bintang muncul satu demi satu. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia sangat jauh dari matahari di depannya. Bahkan jika dia menggunakan kecepatan tercepat, dia harus terbang selama sekitar setengah bulan. Dan ukuran matahari ini jauh melampaui dugaan sebelumnya, tidak hanya seratus kali lebih besar dari bintang Tianlan, tetapi lebih dari seribu kali. Dan bintang-bintang yang saya lihat di depan mata saya juga sangat jauh dari matahari. Sumo terbang ke bintang yang paling dekat dengannya, berdiri di atas bintang itu, melihat dengan cermat. Bintang ini benar-benar berbeda dari bintang-bintang di dunia besar Yunlan dan bintang-bintang di dunia Tandus. Tidak ada vegetasi hijau di bintang-bintang, tetapi hanya pasir kuning dan bebatuan. Meskipun ada beberapa pohon yang tumbuh di pasir, tetapi semuanya adalah pohon gundul dengan warna seperti batu, tanpa cabang dan daun. Namun, bintang ini bukanlah bintang yang ditinggalkan. Sebaliknya, ada banyak pejuang di atas bintang, dan ada kota yang dibangun dari batu. Selanjutnya, di atas bintang ini, Sumo benar-benar merasakan aura pembangkit tenaga listrik peramal. Ki asal pada bintang ini juga sangat kaya, tetapi ki asal ini adalah ki asal yang tertinggi, yang semuanya merupakan ki asal yang diserap dari matahari yang jauh. Bintang kecil manapun dapat memiliki pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan, yang mengejutkan Sumo. Tampaknya tingkat seni bela diri dunia besar ini akan melampaui dunia besar Yunlan. Set. Sosok Sumo melintas dan mendarat di bintang. Dia datang ke hutan belantara dengan batu-batu besar, dan duduk di antara dua batu besar itu. Rencananya adalah menunggu. Tunggu kedatangan Tuan Liu Kong dan Tuan Tae Ying. Sumo sangat jelas bahwa kecepatannya tidak sebanding dengan Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Tae Ying. Selama keduanya datang, dia akan segera meninggalkan dunia besar ini. Karena, dia tidak bisa tinggal di sini, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa terjebak di sini. Begitu dia terjebak di dunia yang cerah ini, kecuali dia memiliki kekuatan untuk melawan seluruh aliansi bintang awan kuno, dia pasti akan mati, karena aliansi bintang awan kuno bukan hanya Tuan Tae Ying dan Tuan Liu Kong. Sekarang, yang Sumo khawatirkan adalah bahwa Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Tae Ying tidak akan mengejarnya, dan bahkan satu orang akan kembali ke Yunlan Great World untuk meminta bantuan. Halo. Sumo menghela nafas panjang, berharap hal-hal tidak akan berkembang seperti yang dia bayangkan. Hah. Pada saat ini, Sumo mengerutkan kening, karena dia merasakan ada sekelompok besar orang di kejauhan, bergegas ke tempat dia berada. Ada banyak orang di grup ini, ada lebih dari selusin orang, semuanya adalah orang kuat yang telah berkultivasi di alam tertinggi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sumo tidak melarikan diri. Dalam nafasnya, sekelompok pria kuat datang ke langit di atasnya. Siapa kamu, dan mengapa kamu ada di sini? Suara yang menyenangkan terdengar, Sumo mendongak, dan orang yang berbicara adalah seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 24 atau 5 tahun. Dia memiliki wajah cantik dan rambut hitam berkibar. Dia mengenakan gaun putih perak panjang yang bersinar, dan tubuhnya memancarkan cahaya putih redup, membuatnya terlihat sangat suci. Kultivasi wanita ini setinggi Zogchen alam tertinggi. Ada 13 orang di belakangnya, termasuk pria dan wanita, dan basis kultivasi terendah adalah Xiao Cheng di alam tertinggi. Itu hanya lewat, Sumo berkata dengan suara yang dalam. Tampaknya kedatangannya telah menarik perhatian banyak orang. Lagipula, orang-orang ini semua mengolah kekuatan matahari, dan dia adalah alternatif, dengan nafas yang sama sekali berbeda. Datang ketika bintang ini tercapai, pasti telah diperhatikan. Dari dunia besar mana kamu berasal? Wanita itu memandang Sumo dari atas ke bawah, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, dengan nada yang tidak bisa ditolak. Pria di depannya jelas berasal dari Chaos Passage tidak jauh, tetapi pria ini tidak berada di Realm of Creation, namun dia mampu melewati Chaos Passage, yang membuatnya sangat terkejut. Dunia Yunlan, kata Sumo. Ternyata itu adalah teman Yunlan Great World. Master bintang kami telah mengundang kami untuk berbicara. Wanita itu mengangguk, lalu berkata dengan kepalan tangan yang sedikit terkepal. Sumo mendengar kata-kata mengerutkan kening, Tuan bintang. Apakah dia satu-satunya yang berada di alam keberuntungan di atas bintang ini? Pihak lain memintanya untuk berbicara. Dia tidak mengenal satu sama lain sama sekali, dan pihak lain mengundangnya begitu dia tiba di sini. Apa ini? Sumo tidak berpikir bahwa pihak lain itu ramah, dan tidak akan ada kue di langit. Gadis ini, terima kasih atas kebaikan Tuan bintangmu untukku. Aku hanya lewat dan aku akan segera pergi. Sumo mengepalkan tinjunya dan dengan sopan menolak undangan pihak lain. Ini adalah Guang Hua Star, dan Master bintang adalah Master dari Guang Hua Star. Ketika Anda datang ke Guang Hua Star, mengapa Anda menolak undangan Master bintang? Wanita cantik itu menjadi dingin dan bertanya dengan suara dingin. Menguasai, Sumo sedikit marah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia juga tidak marah. Kalian luar biasa, tidak bisakah aku pergi begitu saja? Sumo berkata dengan suara keras, setelah dia selesai berbicara, dia naik ke langit dan ingin meninggalkan bintang itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!